Kultifator berjubah hijau memberi hormat dengan tinjunya. Saya adalah manajer dari Sekte Dao Bintang Besar Solitaire. Nama saya Huo Liang. Raja Surgawi telah diutus oleh Sekte tersebut dan tidak berada di Bintang Besar Solitaire saat ini. Lord Up Celestial Sovereign telah meninggalkan Slip Diok untuk Anda. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya. Tuan Muda, orang ini sebenarnya adalah Tuan Muda Ji Hong Sing. Kultifator berjubah putih itu sangat terkejut. Wajahnya langsung memucat, dan tatapannya ke arah Su Fang langsung dipenuhi rasa hormat. Setelah menerima Slip Diok dari Kultifator berjubah hijau, Su Fang mengaktifkannya dengan kekuatan sihirnya. Aura samar dilepaskan dari Slip Diok, dan itu berubah menjadi sebuah sosok. Itu adalah Ji Hong Sing abadi. Kemudian, Ji Hong Sing imortal berbicara dengan jiwanya, Su Fang, ras iblis sedang gelisah. Ada tanda-tanda bahwa mereka akan menyerang wilayah Sekte Hao Chang nasib surgawi. Perang besar antara makhluk abadi dan iblis sudah dekat. Dengan demikian, Sekte tersebut telah mengerahkan sebagian besar penguasa abadi untuk melawan invasi ras iblis. Saya termasuk di antara mereka. Mendengar ini, Su Fang terkejut, perang besar antara makhluk abadi dan iblis akhirnya akan dimulai. Agar Sekte Hao Chang nasib surgawi memobilisasi sebagian besar penguasa abadi mereka, perang ini pasti akan menelan seluruh dunia Dao Abadi. Itu terkait dengan kelangsungan hidup Dao Abadi. Itu bukanlah pertempuran kecil seperti yang terjadi di wilayah abadi tempat Su Fang berada. Suara Ji Hong Sing imortal melanjutkan, Kamu adalah satu-satunya muridku. Sebelum aku pergi, aku telah mengeluarkan dekret tentang planet Ji Hong Sing. Kamu akan menjadi tuan muda planet Ji Hong Sing dan akan bertanggung jawab atas segalanya di planet Ji Hong Sing. Planet Ji Hong Sing. Karena sifat acu tak acu saya, saya telah mengabaikan dojo planet Ji Hong Sing. Membiarkan Anda mengambil tanggung jawab sebesar itu pasti akan menyebabkan seluruh planet Ji Hong Sing tidak puas. Anda dapat menggunakan semua metode jahat Anda. Ini juga akan menjadi bentuk pelatihan untuk kultivasi Anda. Saya telah meninggalkan metode dan kemampuan kultivasi tertinggi saya di gua tempat tinggal saya. Anda dapat memahaminya sendiri untuk saat ini. Ketika saya kembali, saya akan membimbing Anda. Setelah Ji Hong Sing imortal selesai berbicara, sosok yang dibentuk oleh Slip Diok menghilang ke dalam ketiadaan. Tuanku yang murahan ini benar-benar telah mengerahkan seluruh upayanya untukku. Su Fang berpikir dalam hati, dan dia merasa semakin bingung dengan keputusan yang mulia Ji Hong. Melihat ke arah Huo Liang, Su Fang berkata dengan tenang, saya adalah tuan muda dari planet besar soliter. Karena guru tidak ada di sini, apakah planet besar soliter menghormati saya? Huo Liang berkata, tentu saja. Kamu mengenaliku ketika aku memasuki Aula, bukan? Mata Su Fang dingin, dan Soverein Ki tertinggi menyebar, membentuk tekanan mengejutkan yang membuat Huo Liang gemetar, dan keinginannya hampir runtuh. Dia awalnya ingin membuat alasan, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa berkata apa-apa. Su Fang dengan tegas berkata, kamu mengenali identitasku, tetapi kamu tidak mengakuiku. Jelas kamu ingin aku mempermalukan diriku sendiri. Tunggu sampai kita mencapai silen Great Star, Anda pasti akan menyebarkan berita secara sembarangan dan menyebabkan reputasi saya mencapai titik terendah. Apakah saya benar? Aku, aku tahu kesalahanku. Dengan bunyi celepuk, Huo Liang berlutut di tanah. Di bawah tekanan kemauan Su Fang, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Karena kamu tahu kesalahanmu, kamu juga harus tahu hukuman apa yang akan kamu terima karena menyinggung atasanmu. Suara Su Fang menjadi dingin. Huo Liang menjawab dengan suara gemetar, kamu akan menghancurkan jalur kultifasimu dan dikeluarkan dari silen Great Star. Aku belum mencapai silen Great Star, dan aku tidak ingin menghukummu di depan orang luar. Aku akan mengingat ini untuk saat ini. Jika kamu tidak menghormatiku lagi di masa depan, aku akan membunuhmu secara langsung. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu membuat Huo Liang gemetar lagi. Hanya ketika Su Fang menarik kembali kekuatan sucinya, Huo Liang menghela nafas lega. Dia merasa seolah-olah dia telah melewati ambang kematian, dan matanya dipenuhi rasa hormat ketika dia melihat ke arah Su Fang. Su Fang memandang ke arah kultifator berjubah putih yang bertanggung jawab atas susunan spasial. Bisakah saya pergi ke silen Great Star tanpa membayar biayanya sekarang? Kultifator berjubah putih tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tuan Sao Zun, tolong. Tanpa diduga, Su Fang sepertinya tidak akan bergerak. Dia berkata dengan dingin, saya adalah Sao Zun dari bintang besar diam dari Sekte Tianming Hao Chang, dan Anda adalah murid biasa yang menjaga barisan. Pertama-tama Anda memeras saya, lalu mengejek saya. Menurut hukum Sekte, apa hukuman Anda? Senyuman di wajah kultifator berjubah putih langsung membeku. Di bawah tatapan tajam Su Fang, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Posisi Sao Zun di Sekte Tianming Hao Chang lebih tinggi dari murid khusus, dan berada pada level yang sama dengan tetua Sekte dan 10 murid teratas. Orang ini menyinggung atasannya, dan menurut hukum Sekte, dia bisa langsung dibunuh. Kata Huo Liang. Dia baru saja ditakuti setengah mati oleh Su Fang, dan jika dia tidak buru-buru menyenangkannya sekarang, kapan waktu untuk melakukannya? Ledakan. Su Fang meledak dengan aura dan mengirim kultifator berjubah putih itu terbang. Dia menabrak dinding aula utama, dan darah muncrat dari mulutnya. Auranya langsung melemah. Saya baru saja tiba di Sekte Tianming Hao Chang. Saya tidak mau, dan Anda tidak layak, membuat saya menyerang. Saya hanya memberi Anda hukuman kecil agar Anda tidak meremehkan orang lain di dunia. Masa depan. Su Fang berkata dengan acu tak acu, lalu berjalan ke susunan spasial bersama Tuan Bai dan yang lainnya. Di dalam aula utama. Hanya setelah Su Fang dan yang lainnya menghilang ke dalam susunan spasial barulah gelombang diskusi terjadi. Sungguh bintang besar diam yang kejam dan mendominasi, Sao Zun. Bintang besar yang diam. Menatap bintang dari langit, Su Fang, Li Hao Ji, dan yang lainnya terkejut. Melalui penghalang luar bintang, mereka dapat melihat hutan, sungai panjang, gunung, dan kota besar abadi di dalam penghalang tersebut. Puncak gunung yang mengjulang tinggi mengguncang langit. Ada istana dan pavilion yang dibangun di puncak gunung, dan segala jenis burung abadi yang langka naik dan turun di kabut abadi yang tersisa, seperti Fata Morgana. Dari bintang tersebut, terpancar aura dunia yang menakjubkan dan kiroh langit dan bumi yang melimpah. Belum lagi wilayah abadi tempat Su Fang berada, bahkan di dunia abadi surga Dao, tidak ada tanah suci untuk budidaya. Ini adalah hasil dari penindasan kiroh alami langit dan bumi di bawah pengaruh kekuatan yang yang jahat. Jika itu terjadi di masa lalu, betapa menakjubkannya lingkungan budidaya di sini. Huo Liang memimpin Su Fang dan yang lainnya melalui saluran arai dan terbang di udara, memungkinkan Su Fang lebih dekat dengan Silen Great Star. Melihat pemandangan makmur dan damai di bintang itu, hati Su Fang tenggelam. Jika perang iblis abadi dimulai, di mana kita bisa menemukan tanah suci di seluruh dunia besar. Sesampainya di gunung tertinggi di planet ini, Su Fang dan yang lainnya mendarat di alun-alun di depan istana yang memancarkan aura kuno. Astaga, astaga. Ratusan petani, termasuk banyak petani perempuan, datang ke alun-alun. Huo Liang, mengapa kamu membawa orang luar ini ke puncak utama Lord Soverein? Seorang kultifator wanita parubaya dengan jubah daois ungu berteriak dengan dingin. Huo Liang berkata, Zizan, kenapa kamu tidak datang untuk menyambut Sao Zun? Kultifator wanita parubaya menilai Su Fang dan kemudian membawa banyak kultifator untuk menyambutnya. Para pembudidaya ini biasanya bertugas menangani tugas-tugas di puncak utama dan dekat dengan yang mulia abadi yang diam. Mereka sangat menghormati Su Fang dan juga sangat penasaran, mencoba memahami sifat Sao Zun. Su Fang membuat pengaturan. Zizan dan para penggarap puncak utama lainnya mengatur agar Dewa Agung Putih, Li Hao Ji, dan yang lainnya diperlakukan sebagai tamu terhormat. Ketidakbahagiaan sebelumnya dari White Grid Immortal dan para penggarap istana dunia lainnya menghilang. Semuanya sangat berterima kasih kepada Su Fang. Jika bukan karena identitas Su Fang sebagai Sao Zun, bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk hidup di puncak utama bidang daois sekte Tian Ming Bright dan menerima perlakuan seperti itu. Su Fang juga melepaskan Bai Ling, Zhu Huang, dan ahli Big Goblin lainnya, serta monster tua Zhu Tian, Peng Hua yang sempurna, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Lingkungan kultivasi di sini sepuluh kali lebih baik daripada alam panjang sejati. Dia juga meminta Zizan untuk mengambil sumber daya budidaya di puncak utama untuk dikembangkan oleh banyak pembangkit tenaga listrik dan pakar goblin besar. Tentu saja, ada juga bawahan di alam panjang sejati. Yu Miaomi juga dibebaskan oleh Su Fang. Dia segera mengganggu Su Fang, tidak mau pergi. Setelah menenangkan semua orang, Su Fang mencari Huo Liang dan bertanya, apakah Anda tahu tentang seorang petinggi bernama Yang Mulia Suan Lin di sekte cerah Tian Ming? Huo Liang menjawab dengan hormat, Yang Mulia Suan Lin yang abadi. Saya tahu sedikit, orang ini adalah penguasa planet Suan Lin dan juga merupakan pembangkit tenaga listrik penguasa di sekte tersebut. Kekuatan dan statusnya bahkan lebih tinggi dari Yang Mulia Abadi Ji Hong. Kekuatan keseluruhan planet Suan Lin juga jauh lebih kuat daripada planet abadi Yang Mulia Ji Hong. Saya tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Segera tanyakan tentang orang ini, terutama fakta bahwa orang ini mengambil sepotong batu giyok darah dari murid sekte tersebut. Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Selain itu, menanyakan keberadaan seorang kultifator wanita bernama Huang Lingyao. Orang ini seharusnya berada di bidang dao planet Suan Lin. Ya, Tuan Muda. Ingat, Anda harus menyelidikinya secara diam-diam. Jangan biarkan Yang Mulia Suan Lin mengetahui apapun. Setelah masalah ini selesai, Anda tidak akan kekurangan imbalan. Huo Liang berkata dengan hormat, merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bekerja untuk Tuan Muda. Bagaimana saya berani menerima hadiah Tuan Muda? Setelah Huo Liang pergi, Lau berbicara dalam batu giyok darah. Aku semakin dekat dan dekat dengan sepotong batu giyok darah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya masih memiliki harapan untuk melihat terang lagi. Su Fang berkata dengan tegas, Lau, jangan khawatir. Saya tidak hanya akan membantu Anda mengumpulkan batu giyok darah yang jatuh ke Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, tetapi saya juga akan membantu Anda mengumpulkan semua batu giyok darah dan tubuh Anda. Saya menantikan hari itu, kata Luo Yu Yu. Tak disangka, di saat berikutnya, Lau menjadi tidak senonoh. Kamu bertanya tentang Huang Ling Yao. Mungkinkah kamu ingat saat kamu menyamar sebagai Tuan Muda berwajah emas dan memanfaatkannya? Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan segera mengakhiri percakapannya dengan Lau. Huo Liang meninggalkan puncak utama dan berhenti di udara. Dia tiba-tiba mengeluarkan jimat Rune. Dia mengirimkan jiwa esensinya ke jimat Rune. Tuan Muda Dongyang. Setelah beberapa napas, suara laki-laki arogan terdengar dari jimat Rune. Huo Liang, orang udik dari istana dunia itu telah tiba di planet Jihong. Ya, Tuan Muda Su Fang telah pindah ke puncak utama. Tuan Muda, Anda benar-benar mengira orang desa itu adalah Tuan Muda. Tuan Muda, posisi Tuan Muda planet Jihong adalah milik saya, Dongyang Lai. Menurut pria itu, siapa dia? Bagaimana orang kampungan yang rendahan dapat memenuhi syarat untuk bersaing dengan Tuan Muda ini untuk posisi Tuan Muda? Tuan Muda Dongyang, saya juga menanyakan tentang latar belakang Su Fang selama ini. Menurut orang-orang dari istana dunia, dia memenangkan tempat pertama dalam konferensi kenaikan surga dan diuji memiliki potensi untuk menjadi Yang Mulia Abadi di platform kenaikan surga. Itu sebabnya dia diterima sebagai murid oleh Yang Mulia Abadi. Izinkan saya mengingatkan Anda, Tuan Muda Dongyang, jangan meremehkan orang ini. Huff! Orang jenius selalu mati muda. Saat Yang Mulia Abadi kembali, orang ini mungkin sudah mati. Suara Dongyang Lai dingin dan mematikan. Tuan Muda Dongyang, saya tidak akan mengganggu persaingan Anda untuk posisi Tuan Muda. Saya berharap Anda, Tuan Muda Dongyang, menjadi penguasa tertinggi planet Jihong. Dengan itu, Huo Liang menyingkirkan jimat rune itu dan berbalik untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. 1522 Di Puncak Utama Silent Grid Star Su Fang tetap berada di Silent Grid Star sebagai Saosun. Dewa Putih Istana Dunia telah memperoleh izin dari Dojo Bintang milik Istana Dunia. Dia membawa semua jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk tetap berada di puncak utama Silent Grid Star. Di bawah pimpinan Zisatin, Su Fang datang ke tempat tinggal di mana Silent Grid Immortal biasanya berkultivasi. Dalam Slip Diok yang ditinggalkan oleh Jihong Immortal Exalt, ada segel Dharma untuk memasuki tempat tinggalnya. Setelah Su Fang menyerang dengan segel Dharma, penghalang formasi tempat tinggal di kehampaan perlahan bersinar dengan cahaya spiritual, dan Su Fang melewati formasi dan masuk. The Silent Grid Immortal sebenarnya adalah ruang yang diciptakan oleh Silent Grid Immortal di puncak utama menggunakan kemampuan tertinggi dan formasi abadi. Tempat tinggalnya tidak besar, hanya berukuran beberapa ratus meter. Su Fang hanya bisa memasuki salah satu ruangan luar. Kedalaman tempat tinggalnya disegel oleh formasi yang kuat. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan kedalaman tempat tinggalnya. Dia segera merasakan aura yang samar-samar terlihat. Itu agak mirip dengan aura yang dirasakan Su Fang dari Silent Grid Immortal. Ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia dengan cepat menarik kembali kekuatan penginderaannya karena ketakutan. Tuanku yang murahan ini benar-benar tak terduga. Su Fang tidak berani terus merasakan apapun. Dia memasuki ruangan luar dan menemukan jimat rune di dalam ruangan. Su Fang mengaktifkan jimat rune dan melepaskan seutas perasaan ilahi darinya. Suara Silent Grid Immortal terdengar di benaknya. Su Fang, aku akan menyerahkan segel reinkarnasi empat musim kepadamu. Sebelum aku kembali ke Sekte Hao Chang Takdir Surgawi, kamu dapat memahami dan mengolahnya sendiri. Segel reinkarnasi empat musim adalah segel yang saya pahami dari kemampuan tertinggi. Setelah menguasainya, Anda bisa melepaskan kekuatan reinkarnasi empat musim dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, waktu seolah berlalu begitu saja di benak Su Fang. Empat musim berganti dan akhirnya berubah menjadi ribuan segel yang melayang di kedalaman pikirannya. Segel ini tampak biasa saja, tetapi sangat dalam dan mendalam. Sulit untuk dikuasai dalam waktu singkat. Waktu sama halusnya dengan takdir. Hampir tidak ada yang bisa memahaminya. Dao reinkarnasi waktu juga merupakan dao besar langit dan bumi, hukum alam semesta. Itu adalah grand dao yang paling misterius dan kuat di seluruh alam semesta. Kekuatan samsara dari segel samsara empat musim dari segel samsara empat musim mungkin hanyalah kekuatan samsara yang paling dasar dari kekuatan samsara empat musim, namun ia masih merupakan kekuatan samsara tertinggi. Itu bisa melepaskan kekuatan samsara empat musim dan evolusi waktu untuk melemahkan semua kekuatan samsara dan artefak dao. Coba pikirkan, kemampuan ilahi macam apa, benda dao macam apa yang bisa menahan erosi waktu. Namun, segel reinkarnasi empat musim berisi kedalaman grand dao yang mendalam. Jika seseorang ingin sepenuhnya memahami kemampuan ilahi ini, seseorang tidak hanya membutuhkan waktu dan pengalaman untuk berkultivasi, seseorang juga perlu memiliki pemahaman mendalam tentang dao surgawi tertinggi. Untungnya, segel reinkarnasi empat musim hanyalah serangkaian segel dan bukan rune dao yang mendalam seperti seni menyusut kehidupan. Dia hanya perlu menguasai satu segel untuk menguasai kemampuan ilahi ini. Su Fang mengirimkan segel itu ke dalam lempeng darah iblis surgawi di kedalaman bukaan ilahi miliknya. Kemudian, dia mengaktifkan segel pemisahan iblis surgawi dan memisahkan lebih dari seribu dewa yang ke dalam lempeng darah iblis surgawi. Setiap yang abadi memahami segel. Dengan cara ini, itu setara dengan lebih dari seribu Su Fang yang berkultivasi pada saat yang sama. Ketika saatnya tiba, dia akan menggabungkan yang abadi ini dan menguasai semua segel. Kecepatan Su Fang dalam mengolah segel reinkarnasi empat musim secara alami luar biasa cepat. Bahkan Yang Mulia Abadi Ji Hong mungkin tidak dapat membayangkan hal ini. Yang Mulia Abadi Ji Hong bahkan memberiku segel reinkarnasi empat musim untuk diolah. Dia sangat baik padaku. Aku ingin tahu apa niat sebenarnya. Tidak peduli apa niatnya, karena saya memiliki identitas Tuan Muda, saya harus memanfaatkannya sepenuhnya. Bidang Dao Bintang Ji Hong adalah salah satu dari 81 bidang Dao dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Ia memiliki sumber daya budidaya yang sangat melimpah. Tidak ada warisan yang saya proles sebelumnya yang dapat menandinginya. Jika saya tidak memanfaatkannya, saya akan menjadi idiot. Su Fang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, laut darah musim semi kuning, tubuh kaisar awan api, tubuh sejati terate hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan tubuh gayung emas tanpa wajah. Yang mana di antara mereka yang tidak membutuhkan benda roh, sumber daya, dan bahkan harta berharga dalam jumlah besar. Selain para ahli di bawahnya, Big Goblin, dan ratusan ribu tentara, konsumsi hariannya sangat mengejutkan. Selain itu, menyempurnakan pil langit abadi yin yang dan pil tingkat raja membutuhkan bahan dalam jumlah besar. Karena dia memiliki guru yang begitu kuat, bagaimana mungkin Su Fang tidak memanfaatkannya? Su Fang menelpon Zi Satin dan bertanya tentang sumber daya dan material. Soverein membawa semua sumber daya yang dia gunakan untuk bercocok tanam bersamanya. Ada beberapa sumber daya budidaya yang disimpan di puncak utama untuk kita gunakan. Berbagai sumber daya Ji Hong Star Dao Field disimpan di berangkas rahasia. Dengan identitas Tuan Muda, Anda secara alami dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Kata-kata Zi Satin membuat Su Fang sangat senang. Dia segera memanggil Huo Liang dan meninggalkan puncak utama, langsung menuju gudang rahasia lapangan Dao. Suara mendesing gelombang. Su Fang dan Huo Liang muncul di alun-alun di puncak gunung dan langsung menuju istana. Itu adalah hari untuk mengumpulkan sumber daya, dan ada banyak penggarap Ji Hong Star yang datang untuk mengumpulkan sumber daya di istana. Huo Liang membawa Su Fang ke depan. Tuan Muda. Kultifator yang bertugas mendistribusikan sumber daya terkejut ketika mendengar Huo Liang menyebutkan identitas Su Fang. Dia buru-buru maju dan membungkuk. Suosh suosh suosh. Mata semua orang di istana terfokus pada Su Fang. Berita bahwa ada tambahan Tuan Muda di Ji Hong Star telah menyebar ke seluruh Ji Hong Star. Melihat Su Fang sekarang, banyak pembudidaya Ji Hong Star yang sangat penasaran. Merasakan bahwa Aura Su Fang hanya ada di alam abadi Tujuh Dao Sein, mata semua orang langsung berubah menjadi kebingungan, ejekan, dan penghinaan. Di dunia besar, yang kuat dihormati, dan nasib surgawi Sekte Hao Chang bahkan lebih dihormati. Keagungan surgawi Ji Hong belum pernah menerima seorang murid sebelumnya, dan semua orang berpikir bahwa dia pasti akan menjadi seorang jenius yang luar biasa kali ini. Mereka tidak mengira dia adalah seorang kultifator alam abadi Tujuh Dao Sein. Dengan tingkat kultifasi seperti itu, dia dapat dianggap sebagai kultifator yang kuat di tempat lain, namun dia jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda Bintang Ji Hong. Merasakan tatapan semua orang, Su Fang tersenyum tipis dan tidak mengambil hati. Tujuan Su Fang datang ke Sekte Hao Chang nasib surgawi adalah untuk mendapatkan diok darah. Dia tidak peduli dengan identitas dan jabatan lain. Dao Hartnya tegas, dan dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Tunjukkan padaku daftar harta karun di gudang rahasia, kata Su Fang kepada penggarap yang bertugas mendistribusikan sumber daya. 13 benih api luar biasa. Esensi besi asal emas. Fas yang pil. Su Fang menemukan berbagai benda spiritual dan sumber daya yang sangat membantu untuk budidaya di antara slip giyok. Meskipun fisik kaisar awan api Su Fang telah matang, dia masih membutuhkan benih api luar biasa dalam jumlah besar untuk terus berevolusi. 13 benih api luar biasa sudah cukup untuk meningkatkan fisik kaisar awan api ke tingkat yang benar-benar baru, dan itu juga sangat membantu untuk mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan. Esensi besi asal emas adalah harta karun jenis logam tertinggi di dunia besar. Itu sangat langka dan merupakan bahan terbaik untuk mengolah tubuh gayung emas tanpa wajah. Pil Fas yang bahkan lebih berguna bagi Su Fang. Pil Fas yang adalah pil langka di Sekte Hao Chang nasib surgawi. Pil ini dimurnikan dari matahari dan mengandung energi yang dalam jumlah yang mengejutkan. Merupakan harta karun bagi Su Fang untuk mengolah yang meridian. Ada juga banyak benda spiritual dari langit dan bumi. Itu adalah sumber daya langka dan berharga untuk budidaya Su Fang, serta budidaya bawahannya, goblin besar, dan para iblis. Saya Tuan Muda Bintang Ji Hong. Saya dapat mengambil semua harta karun ini. Saya kaya, saya kaya. Jantung Su Fang berdebar kencang. Di tempat lain di dunia besar, seseorang harus melalui kesulitan yang tak terhitung dan bahkan membayar harga nyawanya untuk mendapatkan salah satu harta karun ini. Sekarang Su Fang adalah Tuan Muda Bintang Ji Hong, dia bisa mendapatkan harta karun ini tanpa mengambil risiko apapun. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ketika Su Fang menjadi muridnya, dia bersujud kepada Yang Mulia Abadi Ji Hong, yang membuatnya sangat tidak bahagia untuk sementara waktu. Untuk harta karun ini, dia tidak akan ragu untuk bersujud kepada Yang Mulia Abadi Ji Hong sebanyak 30 kali. Bawa aku ke perbendaharaan. Su Fang tidak sabar untuk mendapatkan harta karun ini. Kultifator yang bertugas mendistribusikan sumber daya menjawab, saya tidak memiliki wewenang untuk membawa Tuan Muda ke dalam perbendaharaan. Jika Anda ingin masuk, Anda harus mendapat izin dari pengurus Dong Yang. Saya akan melapor kepadanya sekarang. Sama seperti Kultifator ini mengirimkan suaranya melalui Rune, Huo Liang juga diam-diam mengirimkan suaranya kepada Su Fang, Tuan Muda, jika Anda ingin memasuki perbendaharaan, mengapa Anda tidak menunggu sampai penguasa kembali? Su Fang menjawab dengan heran, Kenapa? Ada 13 keluarga besar di Ji Hong Star, dan mereka sangat berkuasa. Ji Hong Star Dojo didukung oleh 13 keluarga, dan keluarga Dong Yang adalah salah satunya. Mereka bertanggung jawab atas perbendaharaan. Keluarga Dong Yang kejam terhadap Ji Hong Star, dan mereka tidak peduli pada siapapun kecuali penguasa. Terus, keluarga Dong Yang memiliki seorang jenius luar biasa bernama Dong Yang Lai. Tidak hanya dia adalah murid terbaik dari Ji Hong Star Dojo, tetapi dia juga merupakan murid khusus dari Sekte Takdir Hao Chang. Bakat dan kekuatan kultifasinya adalah yang kedua setelah 10 murid teratas dari Sekte Destini Hao Chang. Dong Yang Lai selalu ingin menjadi murid penguasa, tetapi keinginannya tidak tercapai. Namun, orang ini melihat posisi Tuan Muda Bintang Ji Hong sebagai miliknya. Su Fang sangat jelas. Sekarang Tuan Muda telah diterima sebagai murid oleh penguasa dan merupakan Tuan Muda Bintang Ji Hong, Dong Yang Lai dan seluruh keluarga Dong Yang sama sekali tidak yakin. Saya bersikap kasar kepada Tuan Muda sebelumnya karena saya diperintahkan oleh Dong Yang Lai. Huo Li yang ragu-ragu, lalu melanjutkan memancarkan semangat esensinya. Tuan Muda, jika Anda ingin memasuki gudang harta karun yang dikendalikan oleh keluarga Dong Yang sekarang, Anda pasti akan ditolak. Ini akan menjadi pukulan berat bagi reputasi dan prestis seanda di depan banyak orang. Su Fang tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Su Fang tidak ingin menjadi Tuan Muda Ji Hong Star, dia juga tidak ingin terlibat konflik dengan kekuatan keluarga di Ji Hong Star dan menimbulkan masalah tanpa alasan. Namun, karena masalah datang mengetuk pintunya, Su Fang bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Setelah menunggu setengah dupa, manajer harta karun akhirnya tiba. Orang ini sangat sopan dan memberi hormat pada Su Fang dengan tangan ditangkupkan. Salam, Tuan Muda, Dong Yang Hai. Saya mendengar bahwa Tuan Muda ingin mendapatkan sumber daya dari gudang harta karun. Apakah mereka? Su Fang tidak bertele-tele dan berkata langsung, benih api eksotis. Dong Yang Hai tersenyum dan berkata, saya benar-benar minta maaf, tetapi semua benih api eksotis di gudang harta karun telah dipesan oleh Tuan Dong Yang Lai. Dipesan oleh Dong Yang Lai, Su Fang mengangkat alisnya, bagaimana dengan esensi besi asal emas? Dong Yang Hai berkata dengan nada meminta maaf, kebetulan sekali. Esensi besi asal emas juga dipesan oleh Tuan Dong Yang Lai. 1523 Jejak rasa dingin merembes keluar dari mata Su Fang. Up! Para penggara planet Silen Grander di aula tertarik dengan keributan itu. Mereka tertawa saat melihat Su Fang ditolak oleh Dong Yang Hai, tapi mereka tidak berani bersuara. Su Fang berkata dengan dingin, masih ada 100 ribu pil yang besar di lemari besi. Apakah Dong Yang Lai menyimpan semuanya? Tuan Muda, Anda memang bijaksana, jawab Dong Yang Hai dengan nada netral. Su Fang berkata lagi, apakah Dong Yang Lai menyimpan semua yang kuinginkan? Tepat sekali, kata Dong Yang Hai sambil tersenyum. Dong Yang Hai berkata sambil tersenyum. Meskipun dia masih tersenyum dan tampak sangat sopan dan penuh hormat, bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa dia sedang mengejek dan menggoda Su Fang. Saya Tuan Muda Planet Silen Grander. Apakah Anda tidak takut dihukum oleh Sekte karena begitu sombong? Siapa sebenarnya Dong Yang Lai? Beraninya dia mengambil harta karun itu dengan paksa. Saya bertanggung jawab atas berangkas dan dengan ketat mematuhi tugas saya. Bagaimana saya bisa menjadi sombong? Tuan Muda Dong Yang Lai adalah murid istimewa dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Reputasinya berada di urutan kedua setelah 10 murid teratas. Dia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya pada Planet Silen Grander, jadi dia secara alami memiliki hak untuk menggunakan semua harta di lemari besi. Tuan Muda, Anda baru di sini, namun Anda ingin mengambil harta karun itu. Maafkan saya karena tidak bisa menurutinya. Sepertinya kamu benar-benar mengira berangkas itu adalah milik pribadi Klan Dong Yang. Sebelum guru pergi, dia mengeluarkan dekrip tentang Planet Silen Grander bahwa saya adalah Tuan Muda dari Planet Silen Grander. Anda mempersulit saya ketika saya ingin mengambil beberapa harta dari lemari besi. Menurut Anda apa keputusan penguasa itu? Dimanakah status penguasa? Su Fang berkata dengan anggun. Aura seorang penguasa wilayah surgawi terungkap. Dong Yang Hai sangat kuat untuk bertanggung jawab atas lemari besi. Dia telah mencapai alam abadi suci delapan jalan, tetapi dia gemetar di bawah tekanan Aura Su Fang. Namun, dia masih sangat sombong. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu adalah Tuan Muda. Di Planet Silen Grander, Klan Dong Yang mengenali Anda sebagai Sao Zun. Anda adalah Sao Zun. Tanpa pengakuan Klan Dong Yang, Anda bukanlah siapa-siapa. Jika Anda terus menimbulkan masalah di sini, jangan salahkan saya karena tidak sopan dan membelenggu Anda. Klan Dong Yang sungguh arogan. Hari ini, aku akan masuk ke dalam perbendaharaan apapun yang terjadi. Siapa yang berani menghentikanku? Su Fang Da berjalan menuju bagian belakang istana. Dong Yang Hai berteriak dengan dingin. Teman-teman, jatuhkan dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh petani bergegas keluar dan mengepung Su Fang. Mereka melepaskan auranya dan mengelilinginya. Ming Zi tidak bisa mengalahkan keluarga Dong Yang, tapi dia masih ingin menggunakan statusnya sebagai tuan muda untuk menindas mereka. Dia meminta penghinaan. Saya mendengar bahwa Sao Zun berasal dari wilayah surgawi yang terpencil dan tidak memiliki banyak pengalaman. Sekarang statusnya berbeda, dia secara alami ingin memamerkan kekuatannya di depan orang lain. Saya tidak berharap untuk menendang lempengan besi kali ini. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk menjadi tuan muda setelah dibelenggu oleh keluarga Dong Yang. Para penggarap di aula berdiskusi dengan penuh semangat, mengejek dan mengejek Su Fang tanpa keraguan. Ledakan. Aura kaisar ilahi meledak dari tubuh Su Fang. Seolah-olah kehendak surga telah menyelimuti aula tersebut. Seketika, semua orang di dalam aula merasa seolah-olah mereka adalah rakyat jelata yang sedang menghadapi seorang kaisar agung, dan mau tidak mau mereka merasa rendah dan kecil. Beberapa orang dengan dao hers yang lebih lemah bahkan telah berlutut dan tunduk secara berturut-turut. Cara semua orang memandang Su Fang berubah drastis. Mereka tidak lagi mengejek dan mengejeknya, tetapi penuh rasa hormat. Enyah. Dong Yang Hai, yang sangat arogan beberapa saat yang lalu, ditekan oleh kaisar divine aura Su Fang. Dia hampir tidak bisa melawan dan dipukul didantiannya oleh Su Fang. Su Fang membentuk segel dengan kekuatan dunia Yin dan Yang dan mengirimkannya ke inti emas Dong Yang Hai untuk membelenggunya. Kamu membelenggu inti emasku, keluarga Dong Yang tidak akan membiarkanmu pergi, kata Dong Yang Hai dengan suara gemetar. Segera pimpin jika kamu tidak ingin mati. Su Fang mengeluarkan teriakan dingin penuh dengan niat membunuh. Dong Yang Hai gemetar. Suara Su Fang sepertinya mampu menentukan hidup dan matinya. Karena inti emasnya dibelenggu, dia tidak bisa menahan diri dan harus membawa Su Fang ke perbendaharaan rahasia di belakang istana. Esensi besi emas. Beni api tidak normal. Fas yang pil. Su Fang memasukkan semua esensi besi emas, beni api abnormal, dan pil yang besar ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak meninggalkan satu beni api abnormal atau seratus ribu pil yang besar. Tidak hanya itu, tapi dia juga mengambil semua objek roh dan sumber daya yang berguna baginya, tuannya, dan goblin besar, termasuk lima ratus meridian roh kuno, dan menempatkannya di dojo budidaya alam naga sejati. Su Fang tidak pergi sampai dia hampir mengosongkan perbendaharaan Ji Hong Sing Dojo. Orang ini sangat sombong. Dia mengambil hampir semua harta di perbendaharaan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan sebagai tuan muda setelah menyinggung keluarga Dong Yang. Jika keluarga Dong Yang bergabung dengan keluarga lain dan menentang orang ini sebagai tuan muda, bahkan penguasa pun harus berhati-hati dan mungkin akan mengusirnya dari planet Ji Hong Sing. Semua orang pulih dari tekanan besar yang dibawa oleh aura mendominasi Su Fang dan mulai berdiskusi lagi. Mata Dong Yang Hai berkilat tajam dan dia berkata, Jika kamu tahu apa yang baik untukmu dan bersembunyi di puncak utama, keluarga Dong Yang tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi Anda merampok perbendaharaan dan membelenggu inti emas saya. Anda jatuh ke dalam perangkap Lord Dong Yang Lai. Mari kita lihat bagaimana keluarga Dong Yang akan memperlakukan Anda. Dong Yang Hai kemudian mencoba mematahkan belenggu inti emas, tetapi dia tidak bisa menggerakkan belenggu itu sama sekali. Dia hanya bisa menemukan tuan dari keluarga Dong Yang untuk membantunya memecahkan belenggu. Namun, dunia yindan yang milik Su Fang adalah kekuatan dunia yang lebih besar. Bahkan seorang ahli supremasi abadi tidak dapat mematahkan belenggu itu. Dong Yang Hai tidak akan bisa mengaktifkan inti emasnya setidaknya selama seratus ribu tahun, yang setara dengan menjadi orang yang tidak berguna. Su Fang tidak ingin membunuh sosok sekecil itu dan menyelamatkan nyawa Dong Yang Hai. Kalau tidak, dengan kepribadian Su Fang yang kejam, bagaimana dia bisa bertahan? Su Fang kembali ke puncak utama dan membagikan sumber daya yang dijarah dan item spiritual kepada bawahannya, Big Goblin, dan pasukan lebih dari 300 ribu pembudidaya dan komandan. Dengan sumber daya yang begitu besar, keseluruhan kekuatan Su Fang pasti akan mengalami transformasi besar. Su Fang telah memperoleh begitu banyak benih api eksotis, pil yang besar, esensi besi asal mas, dan benda spiritual berelemen kayu. Setelah mencerna semua harta karun ini, kekuatannya pasti akan mengalami transformasi yang luar biasa. Benih api eksotis 13 benih api eksotis, masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa, memancarkan kekuatan elemen api yang menakjubkan dan agung. Benih api eksotis ini tidak lebih lemah dari api eksotis cahaya surgawi yang telah dia gabungkan sebelumnya. Di masa lalu, Su Fang hampir mati untuk mendapatkan api eksotis cahaya surgawi. Sekarang, dia telah memperoleh 13 benih api eksotis dengan mudah. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut? Jika dia menggabungkan semua benih api eksotis, seberapa besarkah fisik kaisar awan apinya akan berubah? Di puncak utama, Su Fang menemukan daerah berbatu terpencil dan bersiap untuk menyatu dengan benih api devian. Pertama, dia melepaskan burung naga. Setelah melahap nagaki dalam jumlah besar di kolam air liur naga, burung naga tumbuh setinggi lebih dari 200 kaki, dan aura matahari ilahi menjadi lebih menakjubkan. Ini adalah pil yang besar, untukmu. Su Fang membungkus lebih dari seribu pil fas yang merah ke dalam suan guang dan memberikannya kepada burung naga. Setelah mengeluarkan teriakan gembira, burung naga memegang pil yang besar di mulutnya dan terbang ke tempat di mana tidak ada seorang pun di puncak utama untuk menikmatinya secara perlahan. Pil fas yang dimurnikan dari matahari dan mengandung esensi matahari. Tidak hanya sangat berguna untuk yang meridian Su Fang, itu bahkan lebih efektif daripada pil langit abadi Yin Yang. Pada saat yang sama, itu adalah tonik yang bagus untuk pertumbuhan burung naga. Di sekte Hao Chang Amanat Surga, pil yang luas adalah sumber daya budidaya yang sangat langka dan berharga. Hanya ada seratus ribu pil fas yang yang disimpan di seluruh perbendaharaan Silen Great Star. Hanya murid yang telah mengumpulkan poin prestasi yang cukup yang dapat menukarkannya dengan poin prestasi. Kali ini, Su Fang datang untuk mengumpulkan semuanya dalam satu gerakan. Seratus ribu pil yang besar sudah cukup untuk dinikmati burung naga selama bertahun-tahun. Dan untuk waktu yang lama, dia tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya untuk mengembangkan transformasi sembilan matahari. Mari kita gabungkan benih api eksotis terlebih dahulu. Su Fang menciptakan formasi di sekelilingnya dan melepaskan dewa mayat hidup untuk melindunginya. Kemudian, dia mengeluarkan tiga benih api eksotis. Saat dia mengaktifkan ilusori fire cloud, yang kidi tubuhnya melonjak dengan liar. Dalam sekejap, tubuh Su Fang terbakar hebat, berubah menjadi lautan api yang lebarnya hampir tiga ribu kaki. Api abadi sembilan matahari menyala dengan liar, melelehkan bebatuan di sekitarnya menjadi magma. Kekuatan dewa berelemen api yang mengejutkan menyelimuti separuh puncak utama. Fisik kaisar awan api yang dewasa sangat menakutkan. Ketika keadaan terbakar mencapai puncaknya, Su Fang, yang telah berubah menjadi lautan api, mengirimkan tiga benih api eksotis ke lautan api sambil berpikir. Mereka tertelan api. Dia berubah menjadi pria yang berapi-api. Kemudian, dia melingkarkan tangannya di sekitar benih api eksotis yang tidak diketahui itu dan memegangnya di telapak tangannya. Siapa? Siapa? Chi! Lautan api dengan cepat menyerap energi benih api eksotis, dan aura api eksotis muncul dari lautan api. Api abadi sembilan matahari milik Su Fang begitu mendominasi hingga berada di atas nyala api manapun di dunia besar. Sangat mudah untuk menyatu dengan eksotik flame seeds. Hanya butuh beberapa waktu. Perlahan-lahan, awan api yang melonjak meluas, dan kekuatan ilahi dari api menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, jauh di dalam tubuh Su Fang, Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 43 yang meridian juga dalam keadaan berapi-api. Benih dunia juga dengan gila-gilaan menyerap energi elemen api. Pada bijinya, daun lembut yang dibentuk oleh fisik kaisar awan api memancarkan cahaya api yang mengejutkan, seperti nyala api. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lautan api telah mencapai lebar 4.000 kaki, dan Su Fang kembali ke keadaan normalnya. Dia menyerap sisa benih api eksotis yang belum menyatu ke dalam Roda Yin Yang Dao dan menyerang meridian di luar yang meridian ke-43. Su Fang sebelumnya telah melahap api eksotis cahaya surga, benih api eksotis yang tidak diketahui, api astral seribu ilusi, dan api peledak kemarahan guntur. Oleh karena itu, efek benih api eksotis pada yang meridian jauh lebih rendah dari sebelumnya, dan itu tidak sejelas ketika dia mengolah fisik kaisar awan api. Selain itu, Roda Yin Yang Dao Su Fang menjadi lebih mendalam, dan yang meridian ke-43 baru saja lahir. Setelah menyerap tiga benih api eksotis, meridian ke-44 yang menyerang secara bertahap mulai terbakar. Setelah menggabungkan dua benih api eksotis lagi, Tiba-tiba, gerakan aneh di Roda Yin Yang Dao mulai meledak, dan kekuatan yang mengejutkan mulai muncul. Yang meridian ke-44 yang menyerang akan berhasil dibentuk. 1524 Su Fang mulai mengaktifkan transformasi sembilan matahari sembilan. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang yang meridian ke-44. Gelombang serangan mirip tsunami membuat yang meridian semakin terlihat seperti meridian batu giok. Setengah tahun kemudian, yang meridian ke-44 akhirnya tenang. Su Fang menggunakan pil yang luas untuk segera mengisi kembali yang ki yang dia gunakan dan mulai menyerang yang meridian ke-45. Hasilnya, dia selangkah lebih dekat ke transformasi ke-5 dari sembilan transformasi sembilan matahari. Su Fang melepaskan yang imortal dan memasuki tahap malaikat asal. Memasuki ruang harta karun sihir merah, kali ini, Su Fang menemukan bahwa dia sudah bisa terbang perlahan di dalam ruang cermin berharga sama dengan N garis bawah 1. Dibandingkan dengan para pembudidaya yang terbang dengan pedang terbang di alam, itu masih jauh lebih rendah. Namun, seiring dengan peningkatan budidayanya, kemampuannya untuk mengendalikan tahap malaikat asal juga meningkat. Ini membuat Su Fang sangat senang. Dia melepaskan niatnya dan menunggu beberapa saat. Kidingin yang familiar tiba-tiba menyapu. Kamu akan mencapai transformasi ke-5 dari sembilan transformasi sembilan matahari. Meski begitu, kamu tidak perlu memberitahuku atau pamer di depanku. Suara wanita misterius itu seperti kidingin sembilan matahari sembilan matahari. Su Fang berkata dengan hormat, Saya menjadi murid yang mulia abadi Ji Hong dan memperoleh kekuatan ilahi yang disebut segel reinkarnasi 4 musim darinya. Itu adalah kekuatan ilahi tertinggi dari dao reinkarnasi waktu. Oleh karena itu, saya datang untuk meminta bimbingan Anda. Dia memintamu untuk mengembangkan kekuatan suci dao reinkarnasi waktu. Wanita misterius itu jelas terkejut. Lalu, suaranya menjadi lebih dingin. Dao reinkarnasi waktu adalah jenis dao surgawi tertinggi. Ini hampir mencapai tingkat teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Tentu saja, Anda dapat mengolahnya. Meskipun saya pernah mendengar tentang dao besar ini, saya belum pernah mengolahnya. Saya tidak bisa memberi Anda nasihat apapun. Anda harus berkultivasi sesuai dengan warisan Yang Mulia Abadi Ji Hong. Yang Mulia Abadi Ji Hong menerima saya sebagai muridnya dan menjadikan saya tuan muda planet Ji Hong. Saya bertanggung jawab atas segala sesuatu di planet Ji Hong. Bukankah tindakan orang ini sedikit mencurigakan? Su Fang mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Ini adalah tujuan utamanya memasuki ruang origin Saint Mirror. Kamu tidak perlu menipuku. Ada beberapa hal yang tidak berhak kamu ketahui sekarang. Meskipun Anda bisa dianggap ahli yang tiada taranya di dunia luar, Anda tetap lemah. Mengetahui hal-hal yang tidak seharusnya Anda ketahui hanya akan mendatangkan bencana bagi Anda. Iya, terima kasih atas bimbingannya, senior. Asal-usul Yang Mulia Abadi Ji Hong seratus kali lebih menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan. Namun, orang ini sangat menghargai Anda karena ini adalah pertemuan Anda yang tidak disengaja, dan itu hanya bermanfaat bagi Anda. Bekerja keras. Saya harap Anda dapat berdiri di dunia yang benar-benar berkuasa secepat mungkin. Junior pasti tidak akan berani bersantai. Udara dingin telah hilang sama sekali. Yang immortal Su Fang juga kembali ke tubuhnya. Sepertinya senior misterius itu benar-benar mengenal Ji Hong immortal exalted. Terlebih lagi, ada beberapa dendam di antara mereka. Untuk bisa berhubungan dengan senior itu, sepertinya master murahanku ini tidaklah sederhana. Setelah Su Fang merenung sejenak, dia berhenti memikirkan hal lain. Selanjutnya, dia dengan marah menyatu dengan sisa strain flame seeds dan fuzz yang pils untuk terus meningkatkan fire cloud imperial bodi miliknya. Dia ingin menerobos yang meridian ke-45 yang paling penting dari transformasi sembilan yang Wah gelombang. Lebih dari selusin sosok melewati formasi susunan dan muncul di luar puncak utama. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang terlihat berusia kurang dari 30 tahun. Dia tampan dan mengenakan jubah daois berwarna merah menyala dengan pola divine sundau. Di bawah alisnya yang tajam, matanya yang dalam bersinar dengan kilau yang mendominasi dan sulit diatur. Zisatin muncul di atas puncak utama dan berkata dengan dingin kepada pemuda itu, Dong Yang Lai, disinilah Lord Soverein berkultivasi dan tinggal. Beraninya kamu menerobos masuk. Pergi sebelum Anda membuat kesalahan. Ternyata pemuda berjubah daois berwarna merah menyala ini adalah Dong Yang Lai, keajaiban klan Dong Yang, klan nomor satu di Ji Hong Star. Dong Yang Lai berkata dengan nada mendominasi, seseorang melukai manajer gudang harta karun dan secara paksa mencuri harta dan sumber daya di gudang tersebut. Karena klan Dong Yang bertanggung jawab atas berangkas tersebut, mereka secara alami memiliki tanggung jawab untuk menangkap pelakunya. Suruh Su Fang keluar dan menemuiku. Beraninya kamu bersikap kasar pada Sao Sun. Mungkinkah klan Dong Yang berencana memberontak sementara penguasa yang berdaulat jauh dari bintang besar soliter. Zisatin mengerutkan alisnya dan berteriak dengan marah. Api berkobar di mata Dong Yang Lai. Cahaya ilahi menyapu puncak utama dan akhirnya mendarat di istana tempat tinggal orang-orang dari Istana Dunia. Setelah tersenyum dingin, Dong Yang Lai meledak dengan kekuatan Dewa Api yang sangat dahsyat, memaksa Zisatin ke samping. Puncak utama Ji Hong Star adalah tempat Lord Soverein berkultivasi. Apa itu Istana Dunia? Beraninya mereka tinggal di puncak utama. Bahkan ada Big Goblin yang tinggal di puncak utama. Menurut mereka apa itu Ji Hong Star? Teman-teman, tangkap orang-orang dari Istana Dunia dan Goblin besar itu dan kirim mereka keolah hukuman. Mengikuti teriakan dingin Dong Yang Lai, selusin pembudidaya di belakangnya langsung menuju istana. Kamu sudah keterlaluan. Sesosok keluar dari istana dengan aura liar dan mendominasi. Dia bertabrakan dengan seorang kultifator dari klan Dong Yang dan mengirimnya terbang. Rambut orang ini acak-acakan dan kakinya telanjang. Dia memancarkan aura kekerasan dan keagungan seperti binatang purba. Itu adalah Tuo Kamu. Para penggarap dari Istana Dunia takut melibatkan sekte dan klan Dong Yang, sehingga mereka tidak berani menyerang. Tuo Yu, sebaliknya, tidak takut pada apapun. Terlebih lagi, di ruang uji coba bimas sakti Istana Dunia, Su Fang telah menunjukkan belas kasihan. Setelah itu, dia yakin dengan bakat dan kekuatan Su Fang. Oleh karena itu, dia sangat menghormati Su Fang. Kali ini, dia tinggal di puncak utama dan Su Fang menyediakan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk para jenius dari Istana Dunia. Hal ini membuat Tuo Yu semakin bersyukur. Meskipun Tuo Yu biadab, dia adalah orang yang dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Saat ini, Su Fang sedang berkultifasi dalam pengasingan. Sekarang Dong Yang Lai menindasnya, Tuo Yu adalah orang pertama yang menyerang tanpa ragu-ragu. Suku Barbar Raksasa Kuno Dong Yang Lai memandang Tuo Yu dengan heran. Lalu dia tersenyum menghina dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, Iya. Dong Yang Lai melihat ke bawah dari atas dan melangkah keluar dengan aura mengerikan yang bisa membakar dunia. Dia menabrak Tuo Yu. Saya ingin melihat seberapa kuat murid istimewa dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Mata Tuo Yu menyala dengan cahaya yang liar dan gila. Setelah tubuhnya bergetar, dia berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 300 kaki dan menyerang Dong Yang Lai dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Ledakan Dong Yang Lai seperti gunung berapi yang meletus. Kekuatan api bertabrakan dengan aura Tuo Yu, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Suhu di puncak utama tiba-tiba naik, membuat orang merasa seperti berada di dalam tungku. Batas formasi di sekitarnya juga bergetar hebat. Tuo Yu jatuh ke tanah dan auranya langsung melemah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Dong Yang Lai memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkannya. Setelah dengan cepat membentuk segel, dia menciptakan domain terbakar di sekitar Tuo Yu. Api surgawi dalam jumlah besar mengalir menuju Tuo Yu. Para penggarap sekte Tian Ming Hao Chang mengembangkan jalan tertinggi surga, sementara Dong Yang Lai mengembangkan jalan api besar. Dia menggunakan Great Way of Fire untuk mengekstraksi esensi dari langit dan bumi dan meminjam kekuatan dari bintang-bintang. Api yang dia keluarkan bukanlah api biasa, melainkan api surgawi, yang memiliki kemampuan mengerikan untuk membakar semua materi dan energi. Kekuatan Tuo Yu yang kuat berasal dari tubuh fisiknya. Dia pandai dalam pertarungan jarak dekat, tapi tidak pandai dalam serangan sihir. Diselimuti oleh api surgawi Dong Yang Lai, dia segera jatuh ke dalam situasi genting. Sangat disayangkan membunuh seorang kultifator suku barbar raksasa kuno. Mengapa aku tidak menjadikanmu budak klan Dong Yang? Mata Dong Yang Lai berkilat dingin. Dia membentuk dua segel, salah satunya jatuh ke dantian Tuo Yu dan membelenggu inti emasnya. Segel lainnya berubah menjadi api suan guang dan menutupi wajah Tuo Yu, berubah menjadi pola api dao. Pola dao semacam ini adalah sejenis segel budak yang tidak bisa dihilangkan. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi budak dan dipandang rendah. Dong Yang Lai, kamu akan mati dengan mengenaskan. Tuo Yu kaget dan marah. Setelah mengeluarkan seteguk darah, dia pingsan. Tuan Muda Dong Yang Lai, Tuo Yu adalah seorang jenius dari istana dunia yang akan berpartisipasi dalam pertempuran Sang Daois. Tidakkah menurut Anda Anda sudah bertindak terlalu jauh dengan memperlakukannya seperti ini? White Immortal tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Diam jika kamu tidak ingin istana dunia dihapus dari dunia makro. Dong Yang Lai masih begitu sombong dihadapan seorang ahli perdana abadi. Bisa dibayangkan betapa sombongnya klan Dong Yang di planet besar soliter. Mata dalam White Immortal dipenuhi ketakutan. Feng Ling, Ling Yu, dan murid-murid istana dunia lainnya sangat marah. Namun, itu terkait dengan keamanan sekte tersebut. Bahkan Feng Ling yang arogan dan berkuasa harus menelan amarahnya. Apakah klan Dong Yang berencana memberontak? Suara agung terdengar. Su Fang keluar dari formasi dan muncul di udara. Menatap Dong Yang Lai, Su Fang berkata dengan dingin, Guru meninggalkan pesan untukku. Dia berkata bahwa dia biasanya mengabaikan pengelolaan planet besar soliter. Akibatnya, beberapa klan melanggar hukum. Saya tidak menyangka klan Dong Yang menjadi begitu sombong. Mereka bahkan tidak menghormati penguasa dan berani bersikap sombong di puncak utama. Kamu, Tuan Muda. Dong Yang Lai mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman menghina dan mengejek. Lalu Dong Yang Lai berkata dengan dingin, yang berdaulat adalah penguasa planet besar yang terpencil. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Sekarang penguasa tidak berada di planet besar soliter. Sebagai Tuan Muda, Anda telah memanfaatkan kekuatan penguasa untuk merampok perbendaharaan. Kamu seperti pencuri. Saya di sini untuk mencari keadilan bagi anggota klan Dong Yang Saya. Pada saat yang sama, saya mengambil kembali harta dan sumber daya milik saya. Karena kamu masih muda dan cuek, aku tidak akan meminta pertanggung jawabanmu. Pergi ke Punishment Hall untuk menerima hukuman Anda dan merenungkan kesalahan Anda. Saat penguasa kembali, dia akan berurusan denganmu. Sebelum penguasa pergi, dia menyuruhku untuk mengambil alih segala sesuatu di planet besar soliter. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengabaikan perintah penguasa. Melanggar puncak utama dan melukai orang adalah pelanggaran berat. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Semburan kekuatan suci elemen api meledak dan menyelimuti seluruh puncak utama. Dong Yang Lai menggunakan kekuatan suci elemen apinya untuk membelenggu Tuoyu. Su Fang berencana menggunakan kekuatan dewa elemen api untuk menghadapinya. Kekuatan dewa api surgawi klan Dong Yang mengejutkan Sekte Tian Ming Hao Chang. Kamu berani menggunakan kekuatan dewa elemen api untuk melawanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Saya akan melihat kualifikasi apa yang Anda miliki agar dapat diterima sebagai murid penguasa dan menjadi tuan muda planet besar soliter. Dong Yang Lai mencibir dengan jijik. Dia mengaktifkan kekuatan suci elemen apinya dan menyerang Su Fang. 1525. Ledakan Kekuatan ilahi berelemen api milik Su Fang adalah kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh api surgawi sembilan matahari yang paling mendominasi di dunia besar. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan kekuatan ilahi berelemen api dari pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dong Yang Lai mengembangkan kekuatan super api surgawi, yang berisi kekuatan penghancur dao surgawi yang kejam. Tabrakan dua kekuatan ilahi berelemen api bagaikan ledakan matahari ilahi. Nyala api membubung ke langit, dan kekuatan ilahi yang membara menyapu ke segala arah. Ini sangat mengejutkan. Bangunan, pepohonan, dan bahkan bebatuan serta tanah yang tak terhitung jumlahnya di puncak-puncak utama meleleh karena suhu tinggi. Jika bukan karena susunan kuat yang melindungi puncak utama, semua yang ada di puncak-puncak utama akan terbakar. Dong Yang Lai jatuh ke tanah seperti bintang jatuh. Dengan ledakan keras, api menyapu. Su Fang tetap tidak bergerak di udara. Dia agung, seperti dewa api yang turun ke dunia. Dong Yang Lai dikalahkan sepenuhnya dalam konfrontasi pertama mereka. Kekuatan super api surgawi miliknya sepenuhnya ditekan oleh api surgawi sembilan matahari milik Su Fang. Sungguh kekuatan ilahi berelemen api yang mendominasi. Jadi, Anda juga mengembangkan dao api agung. Tidak heran penguasa sangat menghargai Anda dan menerima Anda sebagai murid. Mata Dong Yang Lai serius. Dia tidak lagi meremehkan Su Fang seperti sebelumnya. Namun, berkompetisi denganku dalam kekuatan ilahi berelemen api sama seperti pamer di hadapan seorang ahli. Kau tidak layak menjadi tuan muda planet besar soliter. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda apa itu kekuatan ilahi berelemen api tertinggi. Dan saya, Dong Yang Lai, adalah kandidat terbaik untuk menjadi tuan muda dari planet besar soliter. Api pembakaran surga sama dengan N garis bawah satu. Dong Yang Lai membentuk segel dengan kedua tangannya. Kehendak tertinggi yang mengendalikan dao besar meledak dari tubuh Dong Yang Lai, menyebabkan dia memancarkan cahaya ilahi yang paling mempesona. Lalu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Su Fang. Dalam sekejap, area di sekitar Su Fang terbakar dengan amukan api, membentuk api padang rumput. Nyala api yang membakar mengubah kehampaan. Api menyala dan menyapu Su Fang seperti lidah api. Kekuatan mengejutkan dari pembakaran dan belenggu dapat membakar segala sesuatu di dunia. Api langit sembilan matahari. Su Fang tersenyum dingin dan melepaskan api abadi sembilan matahari dari tubuhnya. Dalam sekejap, kulit, daging, dan bahkan seluruh tubuhnya berubah menjadi api. Su Fang, yang telah berubah menjadi manusia yang menyala-nyala, seperti dewa api yang turun ke dunia, mengendalikan semua energi dan hukum api di dunia. Nyala api yang dibentuk oleh kemampuan ilahi Dong Yang Lai segera ditekan dan diredupkan. Momentumnya tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Api abadi dari sembilan matahari lebih unggul dari semua api lainnya di dunia besar. Terlepas dari apakah itu api yang dibentuk oleh kemampuan ilahi atau api alami yang terbentuk antara langit dan bumi, semuanya harus dengan patuh tunduk di hadapan api abadi sembilan matahari yang mendominasi. Saat berikutnya. Wah gelombang. Su Fang, yang telah berubah menjadi manusia yang menyala-nyala, tiba-tiba terbakar lagi, langsung berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, tubuh dan daging asli Su Fang tidak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah lautan api yang membakar area seluas lebih dari 4.000 kaki. Ini memberi orang perasaan bahwa itu menutupi langit dan menutupi matahari. Seluruh dunia telah berubah menjadi api. Dalam sekejap. Awan api melahap kemampuan ilahi Dong Yang Lai, lalu dengan suara mendesing, ia meluncur ke arah Dong Yang Lai dan menelannya dalam sekejap. Aura pertahanan Dong Yang Lai langsung lenyap. Tidak peduli bagaimana dia berjuang dan melawan, tubuhnya mendesis dalam nyala api, tidak mampu menahan pembakaran api abadi sembilan matahari. Aku adalah jenius tak tertandingi dari klan Dong Yang. Beraninya kau membunuhku. Ah, biarkan aku pergi. Mulai sekarang, saya akan menghormati Anda sebagai tuan muda dari planet besar yang soliter. Aku tidak akan pernah memprovokasimu lagi, saat menghadapi kematian, Dong Yang Lai yang sombong akhirnya tahu apa itu ketakutan dan dengan lantang memohon belas kasihan. Saya adalah tuan muda dari planet besar soliter. Saya tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Membiarkanmu pergi. Jika aku jatuh ke tanganmu hari ini, maukah kamu melepaskanku? Karena Anda telah bergerak, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Bahkan klan Dong Yang tidak bisa menyelamatkanmu. Di lautan api yang membara, suara dingin Su Fang yang dipenuhi dengan niat membunuh sangat kontras dengan api di sekitarnya. Dong Yang Lai menjerit beberapa kali sebelum dia dibakar oleh api abadi sembilan matahari dan akhirnya berubah menjadi abu. Suara mendesing gelombang. Nyala api berjatuhan dan akhirnya mengembun menjadi bentuk fisik Su Fang. Adegan mengejutkan macam apa ini? Seseorang harus tahu bahwa ini bukanlah kekuatan ilahi, tetapi kekuatan ilahi yang terbentuk dari tubuh fisik dari tubuh asli. Bahkan Dewa Putih dari Istana Dunia merasa sulit untuk percaya bahwa ada kemampuan fisik yang begitu menakutkan di dunia yang hebat. Tubuh fisik manusia bisa terbiasa dengan keadaan yang mengejutkan seperti itu. Dewa Putih, Feng Ling, dan para jenius lainnya di Istana Dunia dulu berpikir bahwa Su Fang adalah seorang kultifator fisik yang mengembangkan metode budidaya klan naga dan kekuatan ilahi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Su Fang juga dapat mengubah tubuh fisiknya menjadi kondisi awan yang menyala-nyala, yang cukup kuat untuk membunuh supremasi abadi biasa. Su Fang benar. Aku hanya bisa melihat tinggi badannya. Aku tidak bisa melampauinya. Feng Ling yang sangat arogan sepenuhnya menyerap pada gagasan untuk melampaui Su Fang. Jika targetnya terlalu tinggi, mustahil untuk melampauinya. Itu hanya akan merusak kepercayaan dirinya. Ling Yu gemetar ketakutan. Dia pernah menyinggung Su Fang di Istana Dunia. Sebelumnya, dia mengira Su Fang tidak akan berani melakukan apapun padanya karena dia adalah salah satu dari tiga murid teratas Istana Dunia. Baru sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh supremasi abadi biasa dan bahkan seorang jenius tak tertandingi dari klan Dong Yang. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak perlu takut. Dia hanya akan mengabaikannya. Su Fang telah menghabiskan banyak energi untuk menggunakan tubuh kaisar awan api untuk membunuh Dong Yang Lai. Wajahnya menjadi pucat. Tatapan dingin Su Fang menyapu para penggarap klan Dong Yang yang tertegun. Su Fang, beraninya kamu membunuh seorang jenius dari klan Dong Yang. Tidak peduli siapa kamu, klan Dong Yang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seorang tetua di antara selusin pembudidaya klan Dong Yang yang datang bersama Dong Yang Lai meraum dengan marah. Kekuatan tetua telah mencapai puncak alam abadi Dao Sein ke-9. Dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Su Fang, tunggu saja kemarahan guntur klan Dong Yang. Ayo pergi! Tetua klan Dong Yang memimpin para penggarap lainnya meninggalkan puncak utama. Su Fang berteriak, karena kamu berani mencapai puncak utama, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Tetap di sini. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk berolah raga. Tubuh sejati lima racun, domain racun. Penguasa lima racun terkekeh dan mengaktifkan tubuh sejati lima racun. Segala jenis zat beracun berkumpul menjadi awan hitam yang bergulung dan mengeluarkan gas beracun untuk membentuk domain racun yang luas. Energi itu melonjak ke arah selusin penggarap klan Dong Yang dan langsung menyelimuti mereka. Semua kultifator ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di klan Dong Yang. Salah satu dari mereka mengeluarkan auranya untuk membubarkan domain racun. Yang menunggu mereka adalah serangan heboh dari Li Hao Ji, Bixu, Bai Ling, Zhu Huang, dan Gui Gui. Kekuatan Li Hao Ji dan Bixu itu luar biasa. Bai Ling dan Zhu Huang telah menjadi kaisar iblis. Gui Gui telah berkembang ke tingkat yang mengerikan yang dapat mengancam yang mulia abadi. Bagaimana para penggarap klan Dong Yang bisa menahan serangan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, kecuali tetua yang berada di puncak alam abadi Dao Sein ke-9, para pembudidaya klan Dong Yang lainnya terluka parah atau terbunuh. Tetua klan Dong Yang keluar dari pengepungan dan mengancam dengan keras. Su Fang, kamu berani menyakiti anggota klan Dong Yang. Kamu adalah musuh bebuyutan klan Dong Yang. Bahkan penguasa tidak dapat melindungimu. Anda, dan Anda semua, tidak akan bisa lolos dari kematian. Beraninya kamu menjadi begitu sombong saat menghadapi kematian. Mata Su Fang tiba-tiba terbakar api. Cahaya api menembus kehampaan dan mendarat di mata lelaki tua itu sama dengan N garis bawah satu. Fisik kaisar awan api telah bergabung dengan api bintang seribu ilusi. Selain api abadi sembilan matahari yang mendominasi, ia juga memiliki kemampuan untuk membingungkan jiwa baru lahir seseorang. Saat api mendarat di mata si tua, Naschen Sol si tua menjadi bingung. Dalam pertarungan antar pembangkit tenaga listrik, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Itu bisa menentukan hidup dan mati. Dalam sekejap mata, Gui-gui terbang seperti monster iblis. Dengan suara mendesing, tubuhnya roboh dan berubah menjadi lautan darah selebar 500 kaki. Berbeda dengan laut darah musim semi kuning yang dibentuk oleh Su Fang, darah Gui-gui berwarna hitam dan mengandung racun korosif yang mengerikan serta kekuatan ilahi reinkarnasi. Meskipun lautan darah lebih kecil dari milik Su Fang, dalam hal kekuatan melahap dan korosif, bahkan Su Fang lebih rendah dari Gui-gui. Ini karena Gui-gui adalah hantu darah yang lahir dari sari darah. Dia dilahirkan dengan keuntungan mengolah laut darah musim semi kuning. Selain itu, dia telah melahap racun yang tak terhitung jumlahnya dan mengolah teknik reinkarnasi musim semi kuning. Tentu saja, kekuatan melahap dan korosifnya sangat mengejutkan. Dari saat lautan darah Gui-gui menutupi sesepuh kelandong yang hingga saat ia melahap kulit dan tulangnya sepenuhnya, hanya butuh sekitar 10 napas. Pembangkit tenaga listrik di puncak alam abadi Dao Sein ke-9 dan dilahap oleh Gui-gui begitu saja. Orang-orang istana dunia, Zizan, dan para penggarap puncak utama lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan ini. Mereka memandang Gui-gui dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Su Fang melambaikan tangannya dan membawa Gui-gui ke dalam tubuhnya sebelum terbang ke langit. Dongyang lay dari klan Dongyang melakukan pelanggaran di puncak utama dan berusaha memberontak. Dia telah melakukan kejahatan keji dan telah dieksekusi oleh Ku. Suara Su Fang menyebar ke seluruh Silen Great Planet dengan bantuan kekuatan ilahi dunia. Pegunungan dan kota abadi di Silen Great Planet langsung dipenuhi dengan seruan. Klan Dongyang Yang berdaulat, penguasa langit agung yang diam, tidak pernah mencampuri urusan planet besar yang diam. Dia menyerahkan segalanya kepada berbagai klan. Ada total 13 klan di Silen Great Planet, dengan klan Dongyang sebagai pemimpinnya. Di Silen Great Planet, klan Dongyang bisa dikatakan sebagai klan paling kuat. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Dongyang Lai adalah murid jenius nomor satu di klan Dongyang. Bakat kultivasinya berada di urutan kedua setelah 10 murid teratas dari sekte Hao Chang nasib surgawi. Klan Dongyang menaruh harapan besar padanya. Sekarang setelah Dongyang Lai terbunuh, Tuan Muda Mereka bahkan mengumumkan berita tersebut secara terbuka. Tuan Muda yang kuat dan mendominasi. Kesan semua orang terhadap Sao Jun yang baru berubah drastis. Sebelumnya, ketika orang-orang menyebut Su Fang sebagai Tuan Muda Mereka, mereka akan berpikir bahwa Su Fang adalah orang udik yang beruntung yang telah dipilih oleh Yang Mulia Abadi Ji Hong dan diterima sebagai murid. Mereka sangat iri padanya. Ketika Su Fang menjarah gudang harta karun, semua orang mengira dia ceroboh dan tidak akan mampu mencapai hal-hal besar. Mereka menunggu untuk melihat Su Fang mempermalukan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka dikejutkan oleh metode Su Fang yang kuat dan kejam. Siapa yang berani mengejek dan meremehkan Su Fang? 1526. Dia bahkan berani membunuh Tuan Muda Dong Yang Lai. Sao Jun terlalu sombong. Bagaimana klan Dong Yang bisa membiarkan ini terjadi? Lihat saja, silingrit planet akan menjadi hidup. Bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. Selain itu, Sao Jun baru ini bukanlah naga yang kuat. Bagaimana dia bisa melawan klan Dong Yang? Sao Jun benar-benar bodoh. Dia bisa saja memberi pelajaran pada Dong Yang Lai, tapi dia membunuhnya. Jika klan Dong Yang datang untuk membalas dendam, bahkan penguasa pun akan kesulitan melindunginya. Setiap gunung dan kota abadi di silingrit planet membicarakan hal ini. Suara Su Fang terdengar lagi. Jika ada yang berani meremehkan penguasa lagi dan melanggar puncak utama, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Niat membunuh yang dingin membawa aura tertinggi seorang penguasa. Itu seperti suara dao surgawi, yang membuat planet besar yang sunyi terdiam beberapa saat. Puncak Dong Yang. Orang ini tidak bodoh. Dia tahu cara mengambil keuntungan dari orang lain. Jika klan Dong Yang pergi ke puncak utama dan mencela dia, itu akan menjadi tidak hormat kepada penguasa. Akan sulit bagi penguasa untuk melarikan diri. Dengan itu, seorang lelaki tua berambut merah memandang ke puncak utama dari langit. Matanya menyala-nyala oleh api kebencian. Orang ini adalah kepala klan Dong Yang. Dia memiliki aura yang keras dan menakutkan. Dia adalah penguasa abadi. Karena kamu menggunakan nama penguasa, aku akan melepasnya terlebih dahulu agar kamu tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Anda membunuh keajaiban klan Dong Yang. Aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Saat tetua berambut merah berbicara pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan api. Api yang mengerikan menyapu dan membakar ruang di sekitarnya hingga runtuh lapis demi lapis. Puncak utama dari Silen Great Planet. Su Fang mendarat di tanah, dan Zi Satin mendatanginya. Sao Zun, Dong Yang Lai itu benar-benar penuh kebencian, tapi dia tetaplah anak ajaib dari klan Dong Yang. Sao Zun, kamu membunuhnya dan lebih dari selusin kultifator kuat dari klan Dong Yang. Bagaimana klan Dong Yang tidak membalas dendam? Sao Zun sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan klan Dong Yang. Mengapa Anda tidak membuka penghalang di puncak utama dan menunggu penguasa kembali? Zi Satin tahu betapa kuatnya klan Dong Yang di Silen Great Planet. Dia sangat mengkhawatirkan Su Fang. Bersembunyi di puncak utama seperti kura-kura pengecut. Tidak perlu untuk itu, jika klan Dong Yang cukup gila untuk menyerang puncak utama, yang menanti mereka adalah pemusnahan klan mereka. Su Fang tersenyum tipis tanpa peduli. Di antara 81 arena Dao di Sekte Hao Chang Mandat Surga, yang mulia abadi tingkat menengah seperti yang mulia abadi Ji Hong dan yang mulia pedang Chi bisa menjadi penguasa arena Dao. Tidak peduli seberapa kuat klan Dong Yang, mustahil bagi klan tersebut untuk memiliki ahli yang lebih kuat dari penguasa abadi Ji Hong dan penguasa abadi pedang Chi. Paling-paling, itu adalah penguasa abadi biasa. Pada saat ini, Su Fang sudah memiliki kekuatan absolut untuk membunuh yang mulia abadi tingkat menengah. Selama lawannya bukanlah yang mulia abadi, dia tidak akan takut. Selain itu, Su Fang adalah Sao Zun. Mengapa dia takut dengan balas dendam keluarga Dong Yang? Su Fang memandang Tu Oyu dan bertanya, Tu Oyu, bagaimana lukamu? Tu Oyu berkata dengan penuh kebencian, aku tidak akan mati untuk saat ini. Klan Dong Yang, aku, Tu Oyu, akan membayarmu 10 kali lipat. Luka di tubuhnya merupakan luka sekunder. Kuncinya adalah tanda budak yang menyala-nyala di wajahnya, yang membuatnya merasa terhina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, tanda budak sangat mendominasi. Itu adalah kombinasi kemampuan ilahi elemen api dan seni pembatasan roh primordial. Bahkan jika seluruh wajahnya hancur, tanda budaknya tidak akan terhapus. Kecuali ahli tak tertandingi dari Klan Dong yang bertindak secara pribadi, akan sangat sulit bagi orang luar untuk menghilangkan tanda budak tersebut. Tanda budak belaka tidak akan menjadi masalah bagiku, Su Fang. Su Fang membentuk segel dan menembakkan cahaya hijau abadi yang menyelimuti Tu Oyu. Kemampuan pemulihan luar biasa dari tubuh sejati naga yang menundukkan dengan cepat menyembuhkan setengah dari lukanya. Kemudian, Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, melepaskan dao ki yang halus dan gelombang yang ki yang bergabung menjadi ki yang menyapu wajah Tu Oyu. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dapat mematahkan seni pembatasan roh primordial. Dikombinasikan dengan yang ki, dengan mudah menghilangkan tanda budak di wajah Tu Oyu. Pemandangan ini. Sekali lagi, Dewa Putih dan para penggarap istana dunia lainnya sangat terkejut. Untuk sesaat, Su Fang tampak sangat tak terduga di mata mereka. Tiga bulan kemudian. Pembunuhan Dong Yang Lai oleh Su Fang tidak menimbulkan keributan seperti yang diperkirakan orang. Klan Dong Yang tidak membalas dendam. Namun, Su Fang tahu bahwa begitu klan Dong Yang bergerak, serangan itu pasti akan menang. Pada hari ini, Huo Liang naik ke puncak utama dan meminta audiensi. Sao Zun, ada berita tentang masalah yang kamu perintahkan padaku beberapa hari yang lalu. Huo Liang tampak lebih hormat di depan Su Fang. Ini adalah efek dari membunuh Dong Yang Lai. Ada berita tentang batu giyok darah. Semangat Su Fang terangkat, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Giyok darah adalah tujuan utamanya datang ke sekte Tian Ming Hao Chang. Bahkan lau yang berada di dalam sangkar berwarna darah pun terlihat gugup. Iya. Huo Liang berkata tanpa lelah. Di sekte bintang Dao Suan Lin, batu giyok berwarna darah itu bukanlah rahasia, jadi tidak sulit untuk menanyakannya. Menurut para pembudidaya sekte bintang Dao Suan Lin, giyok darah adalah harta misterius yang diperoleh oleh seorang murid dengan kekuatan luar biasa yang secara tidak sengaja memasuki jurang tak berujung di tepi dunia besar. Kemudian, batu giyok darah itu jatuh ke tangan Yang Mulia Suan Lin. Dia merenungkannya untuk waktu yang lama dan menggunakan semua jenis kemampuan ilahi dan teknik terlarang, tetapi jiwa esensinya masih sulit untuk memasuki batu giyok darah. Itu bahkan lebih sulit baginya untuk menyatu dengannya. Yang Mulia Suan Lin berspekulasi bahwa batu giyok darah adalah harta langka dari berbagai dunia di alam semesta. Sangat sedikit orang di dunia besar yang dapat menyatu dengannya. Tapi begitu seseorang menyatu dengannya, dia akan dapat memahami rahasia di dalamnya. Mungkin ada teknik budidaya tingkat ilahi atau kemampuan ilahi di dalamnya, atau mungkin giyok darah itu sendiri adalah artefak ilahi yang tiada tarahnya. Yang Mulia Suan Lin tidak bisa menyatu dengan batu giyok darah. Pada akhirnya, dia menawarkannya kepada sekte dan menggunakannya sebagai salah satu hadiah untuk kompetisi ini. Su Fang tidak terkejut. Dia bertanya, apakah Anda yakin Yang Mulia Suan Lin mempersembahkan batu giyok darah itu kepada sekte surgawi cerah takdir? Dan sekte tersebut mengeluarkannya sebagai hadiah untuk kompetisi murid dao. Huo Liang berkata dengan pasti, masalah ini benar sekali. Sekte telah mengumumkan semua hadiah untuk kompetisi murid dao. Giok darah juga salah satunya. Ini sedikit merepotkan sekarang. Alis Su Fang berkerut. Jika giyok darah masih ada di tangan Yang Mulia Suan Lin, dia bisa memikirkan cara untuk membunuhnya dan merebut giyok darah itu. Dia tidak menyangka Yang Mulia Suan Lin benar-benar akan menawarkan giyok darah kepada sekte tersebut. Tidak peduli seberapa yakinnya Su Fang dengan kekuatannya sendiri, dia tidak cukup percaya diri untuk masuk jauh ke dalam sekte surgawi cerah takdir dan merebut batu giyok darah itu. Sekte surgawi cerah takdir sangat kuat. Tidak diketahui berapa banyak pembangkit tenaga listrik tiada tarahnya yang tersembunyi di sekte tersebut. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik tertinggi setengah dewa yang memiliki satu kaki di alam dewa. Entah itu melalui tipu daya atau cara paksa, tidak mungkin mendapatkan batu giyok darah dari sekte yang dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik. Su Fang kemudian bertanya kepada Huo Liang secara detail tentang aturan kompetisi murid dao, terutama pembagian hadiahnya. Setelah beberapa pemahaman, mata Su Fang yang dalam bersinar dengan tekat. Satu-satunya cara adalah dengan berpartisipasi dalam kompetisi murid dao dan memenangkan tempat pertama dalam satu kesempatan. Dengan cara ini, saya dapat memilih hadiah manapun. Hanya dengan begitu saya dapat memastikan bahwa giyok darah akan jatuh ke tangan saya. Su Fang membuat keputusan. Dia harus berpartisipasi dalam kompetisi dao disciple dan memenangkan tempat pertama. Sao Jun, kamu memintaku untuk menanyakan keberadaan kultifator wanita bernama Huang Lingyao itu. Huang Lingyao. Baru saja menerima berita tentang batu giyok darah, Su Fang hampir melupakan Huang Lingyao. Dendam antara dia dan Huang Lingyao telah berlangsung dari sekte penyegel abadi di dunia kecil hingga sekarang. Karena dia datang ke sekte surgawi cerah takdir kali ini, dia mungkin juga menyelesaikan dendam di antara mereka berdua. Huang Lingyao dibawa kembali ke sekte surgawi cerah takdir oleh penguasa surgawi Suan Su dan memasuki planet Suan Lin. Awalnya, dia hanyalah murid biasa. Wanita ini juga sangat luar biasa. Dia memiliki tubuh dao dan bahkan telah menyatu dengan salah satu dari sepuluh artefak dao yang hebat, pedang guntur Yun Xiao. Dia dengan cepat menonjol di planet Suan Lin. Dalam kompetisi yang diadakan di planet Suan Lin seratus tahun yang lalu, Huang Lingyao menunjukkan kehebatannya yang tak tertandingi dan masuk sepuluh besar dalam kompetisi dalam satu kali kejadian. Dia menjadi murid istimewa dan bahkan mendapat perhatian dari yang mulia abadi Suan Lin. Su Fang tidak bisa tidak mengagumi Huang Lingyao. Huang Lingyao memang bukan orang biasa. Dia bahkan bisa bersinar begitu cemerlang di sekte surgawi cerah takdir. Zhang Ruoyun menjadi murid yang mulia nisia yang abadi. Cepat atau lambat, dia akan bangkit di dunia besar dan menjadi sosok yang tiada taranya. Satu-satunya yang tidak diketahui keberadaannya adalah Pangeran Sui. Aku ingin tahu kemana dia pergi setelah datang ke dunia besar. Su Fang bertanya, bagaimana penampilan Tuan Muda Long, yang mengikuti Huang Lingyao ke sekte surgawi cerah takdir. Tuan Muda Panjang, performa orang ini lumayan, tapi dibandingkan dengan Huang Lingyao, dia dianggap tidak dikenal. Tuan Muda Long dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya di dunia abadi dao surgawi dan termasuk di antara sepuluh Tuan Muda Hebat. Namun, di sekte surgawi cerah takdir, dia memang dianggap biasa. Pada akhirnya, sudah sangat mengesankan baginya untuk bisa mencapai puncak kaisar abadi Tian'ang. Huo Liang melanjutkan, setelah kompetisi sekte dao surgawi suanlin, para murid diorganisir untuk pergi ke tempat berbahaya di tepi alam surgawi untuk berlatih. Pada akhirnya, Huang Lingyao tidak kembali. Dia kemungkinan besar meninggal dalam bahaya. Tempat. Huang Lingyao hilang. Su Fang tercengang. Dia sangat terkejut. Itu benar. Huang Lingyao tiba-tiba menghilang selama pelatihan. Tuan Muda Panjang itu juga menghilang bersamanya. Pemimpin pelatihan sekte dao suanlin menyimpulkan bahwa Huang Lingyao telah meninggal. Lagi pula, ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui di tempat-tempat berbahaya di dunia besar. Adapun Tuan Muda Long, tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Hanya ketika mereka melacak keberadaan Huang Lingyao barulah mereka mengetahui bahwa dia juga hilang. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Huang Lingyao mampu menyatu dengan pedang guntur Yun Xiao dan memiliki keberuntungan yang besar. Terlebih lagi, wanita ini penuh dengan kecerdasan dan kejam. Dia pasti tidak akan mati begitu saja. Lupa saja, abaikan saja dia. Selama dia masih di dunia besar, akan ada saatnya kita bertemu lagi. Manager Huo, terima kasih atas kerja keras Anda kali ini. Pil langit abadi Yin yang ini adalah hadiah Anda. Su Fang mengeluarkan seribu pil langit abadi Yin yang tingkat tertinggi, yang membuat Huo Liang sangat bahagia. Dia dengan bersemangat meninggalkan puncak utama. Kompetisi Daois. Mata Su Fang bersinar dengan kilau yang sehat dan segar. Luo Liang berbicara dalam batu giyok darah, biarkan kompetisi Daois Sekte Surgawi Cerah Takdir kali ini menjadi platform bagimu untuk bangkit di dunia besar. Ini juga saatnya bagimu untuk bersinar. 1527 Su Fang mulai mempersiapkan turnamen murid Dao dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa penyelidikan, Su Fang akhirnya mengerti bahwa turnamen murid Dao yang diadakan oleh Sekte Tian Ming Hao Chang tidaklah sesederhana itu. Yang disebut murid Dao adalah kandidat untuk menjadi Master Sekte berikutnya dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Sekte Tian Ming Hao Chang memimpin Dao abadi, jadi seberapa mulia dan penting status murid Dao. Di masa lalu, Sekte Tian Ming Hao Chang telah membina seorang murid Dao selama puluhan juta tahun. Mereka harus melalui segala macam tes sebelum akhirnya memilih Master Sekte dari murid Dao. Sekte Tian Ming Hao Chang belum pernah mengadakan turnamen murid Dao dengan meriah untuk memilih murid Dao dari turnamen murid Dao. Ternyata Sekte Tian Ming Hao Chang sedang mempersiapkan perang habis-habisan antara makhluk abadi dan iblis yang akan meletus di turnamen murid Dao ini. Dunia telah berubah, dan Dao abadi di dunia besar sedang menghadapi kehancuran. Sekte Tian Ming Hao Chang tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Tidak hanya para ahli di sekte tersebut yang terpengaruh, tetapi bahkan sekte itu sendiri bisa jatuh kapan saja. Oleh karena itu, turnamen murid Dao diadakan untuk memilih Master Sekte berikutnya. Setelah perang antara makhluk abadi dan iblis pecah, petinggi Sekte Tian Ming Hao Chang dan bahkan sekte itu sendiri akan jatuh. Bahkan Sekte Tian Ming Hao Chang telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dapatkah Anda membayangkan betapa mengerikannya situasi di dunia besar? Hati Su Fang semakin berat. Dia telah menyaksikan dunia kecil tersapu bencana dengan matanya sendiri. Tak lama kemudian, dunia besar akan mengikuti jejak dunia kecil dan menjadi dunia iblis dan ahli kebangkitan. Dunia besar surga persegi tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Kekuatan Aku perlu meningkatkan kekuatanku dengan cepat untuk melindungi diriku dari bencana dan melindungi keluarga serta teman-temanku di dunia besar surga persegi. Su Fang mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada peningkatan kekuatan dirinya dan para ahli di bawahnya. Namun, rencana budidaya Su Fang dengan cepat terganggu. Ola puniser di planet besar soliter, serta Klandong Yang, Klanduan, Klan Wang, dan Klan Ji, Sapa Saosun. Izinkan kami memasuki puncak utama. Suara hormat dan dingin datang dari bawah puncak utama. Balas dendam Klandong Yang akhirnya tiba. Su Fang tersenyum dingin dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Izin diberikan. Begitu Su Fang selesai berbicara, ratusan elit dari solitari Great Star segera naik ke puncak utama. Salam untuk Saosun. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya dingin dan serius. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang. Ratusan pembudidaya di belakangnya juga membungkuk kepada Su Fang. Mereka tampaknya sangat menghormati identitas Su Fang sebagai tuan muda. Ada apa? Bicaralah. Su Fang berbicara dengan lembut, tetapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Jika dia bahkan tidak bisa memahami trik menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan, maka dia tidak layak menjadi penguasa wilayah abadi. Hukum merupakan jaminan mendasar untuk menjaga berfungsinya suatu kekuatan. Sekte, keluarga, atau kekuatan manapun pasti memiliki organisasi yang bertanggung jawab atas hukuman. Tentu saja Silen Great Star tidak terkecuali. Itu memiliki balai hukuman. Aula hukuman hanya bertanggung jawab atas para pemimpin sekte atau klan. Itu sangat kuat. Klan Dongyang sebenarnya berhasil mendapatkan punishment hall dan tujuh klan lainnya di Silen Great Star. Jelas sekali betapa kuatnya mereka di Silen Great Star. Orang tua berjubah hitam dari Aula Hukuman berkata dengan anggun, kami datang menemui Saozun kali ini untuk menyelidiki masalah Dongyang Lai dan tiga belas anggota klan Dongyang lainnya yang dibunuh di puncak utama. Sudut bibir Sufang melengkung membentuk senyuman. Tidak perlu menyelidiki apapun. Aku membunuh mereka semua. Orang tua berjubah hitam itu mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, bolehkah saya bertanya mengapa Anda membunuh mereka, Saozun? Dongyang Lai menerobos ke puncak utama dan memandang rendah penguasa. Apakah alasan itu cukup? Selain itu, sebagai tuan muda, apakah saya memerlukan alasan untuk berada di Silen Great Star? Meski suara Sufang tenang, ada aura yang menjulang tinggi dan mendominasi yang muncul secara spontan. Penguasa tidak ada di sini, jadi tuan muda adalah penguasa Silen Great Star. Dia memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati. Dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Kenapa dia butuh alasan? Selain itu, Dongyang Lai lah yang pertama kali memprovokasi dia dan ingin membunuh Sufang. Bagaimana mungkin Sufang, tuan muda, tidak bisa membunuhnya? Para leluhur klan Dongyang, serta para leluhur dan penggarap kuat dari tujuh klan lainnya, semuanya tergerak. Tatapan mematikan terfokus pada Sufang. Orang tua berjubah hitam dari Punishment Hall berteriak dengan dingin, Saozun, kamu sangat mendominasi. Bagaimana seluruh Silen Great Star bisa diyakinkan? Saya memiliki guru yang mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk menuding saya, dan saya tidak membutuhkan orang lain untuk diyakinkan. Masalah ini telah diselidiki dengan jelas. Kamu boleh pergi sekarang, kata Sufang dengan dominan lalu langsung memerintahkan mereka pergi. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin, Saozun, kamu secara terang-terangan telah melanggar hukum Silen Great Star. Pangeran yang melanggar hukum dihukum sama seperti rakyat jelata. Saya bertanggung jawab atas Punishment Hall di Silen Great Star dan menegakkan hukum secara tidak memihak. Tentu saja, saya tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saozun, tolong ikut aku ke balai hukuman. Sufang mencibir, tegakkan hukum secara tidak memihak. Anda bertindak sebagai anjing klan Dongyang. Apakah ini yang Anda sebut menegakkan hukum secara tidak memihak? Ini adalah puncak utama dari Silen Great Star, tempat Lord Soverein berkultivasi dan tinggal. Saya adalah Saozun dari Silen Great Star. Siapa yang berani bersikap kasar padaku? Mungkinkah kamu ingin memberontak? Orang tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Lord Soverein tidak ada di sini saat ini, dan Saozun, kamu bertindak tanpa moral. 13 klan Silen Great Star telah memutuskan untuk mencopotmu dari posisimu sebagai Saozun. Ikutlah denganku kaolah hukuman dan tunggu tuan yang berdaulat menghukummu. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Kamu akhirnya melepas topengmu dan memperlihatkan tarimu. Sufang mencibir dengan jijik. Matanya berkilat dingin saat dia menatap semua orang. Dia berkata dengan nada mendominasi, Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menantangku? Sombong sekali. Orang tua berjubah hitam itu mengulurkan tangan untuk meraih Sufang. Kekuatan yang menusuk tulang menyelimuti Sufang, membentuk belenggu yang mengejutkan seperti sangkar. Orang tua berjubah hitam yang bertanggung jawab atas punishment hall ini juga seorang celestial prime dengan kemampuan khusus. Enyahlah. Dengan raungan yang menggelegar, kekuatan naga ilahi meledak dari tubuh Sufang, menghancurkan belenggu di sekelilingnya lapis demi lapis. Naga ilahi adalah eksistensi paling misterius dan kuat di dunia besar. Kekuatan naga ilahi mendominasi dan penuh pencegahan, langsung menekan aura lelaki tua berjubah hitam itu. Sufang maju selangkah, lengan kanannya berubah menjadi bentuk naga dewa saat dia melancarkan pukulan dahsyat. Ledakan. Orang tua berjubah hitam itu terpaksa mundur selusin langkah, dan auranya hampir hancur. Gelombang kejut ganas yang dihasilkan oleh pukulan Sufang menyebabkan para ahli itu terlempar ke belakang. Bukankah kamu datang ke puncak utama untuk mencuri posisiku sebagai sao zun? Kalau begitu aku akan memberitahumu apakah aku, Sufang, memenuhi syarat untuk menjadi sao zun dari bintang besar diam. Apakah kamu akan mendatangiku bersama-sama atau satu per satu? Sufang menampilkan aura mendominasi penguasa wilayah dewa. Aura tertinggi yang memandang ke bawah ke langit mengguncang dunia. Karena sao zun sangat keras kepala, maka aku akan mewakili balai hukuman dan menghukumu. Lengan kanan lelaki tua berjubah hitam itu bergetar, dan suan guang hitam melesat keluar. Dengan cepat membentuk penjara hitam besar yang jatuh ke arah Sufang. Merusak. Sufang merentangkan tangannya, dan puluhan ribu pedang terbang tingkat rendah mengalir keluar dari telapak tangannya seperti air, membentuk sungai pedang di sekelilingnya. Dia mengarahkan dua jarinya ke udara, dan sungai pedang melonjak ke atas. Pedang ki yang mengerikan itu langsung menghancurkan penjara hitam yang dibentuk oleh kemampuan ilahi lelaki tua berjubah hitam itu. Kamu adalah manajer punishment hall, tapi kamu bersedia menjadi anjing klandong yang apa gunanya menjagamu. Niat membunuh Sufang muncul, dan sungai pedang menyapu lelaki tua berjubah hitam itu. Ledakan. 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 Orang tua berjubah hitam itu membentuk segel dan menembakkan rantai hitam, menghancurkan pedang terbangnya. Sungai pedang juga langsung runtuh. Kamu ingin melawanku dengan tumpukan besi tua. Orang tua berjubah hitam itu mencibir dengan jijik. Saat berikutnya. Seratus ribu pedang terbang muncul di sekitar Sufang, membentuk lautan pedang yang luas. Pedang ki yang tajam naik ke langit, dan seluruh puncak utama diselimuti oleh niat pedang. Cahaya ilahi di mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung berubah menjadi N garis bawah satu. Ledakan. Lautan pedang melonjak dan menelan lelaki tua berjubah hitam itu, langsung merobek pertahanannya dan mengubah tubuhnya menjadi bubur berdarah. Pemimpin klan Dongyang dan para pemimpin dari tujuh keluarga semuanya terkesiap. Betapa menakutkannya mengendalikan seratus ribu pedang terbang dan langsung membunuh supremasi abadi. Jika kamu meninggalkan puncak utama sekarang, aku tidak akan peduli tentang apapun. Jika kamu masih memiliki angan-angan, bukan hanya kamu, tetapi seluruh keluargamu akan tercabut dari planet besar soliter, kata Su Fang dengan aura pembunuh. Tuan muda tidak punya hati. Dia membunuh pengurus balai hukuman. Tiga belas keluarga di planet besar soliter akan membunuhnya bersama-sama. Pemimpin klan Dongyang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan segel Dharma. Bola api selebar seratus kaki, seperti matahari di langit, berguling dan meraung. Ia membawa aura menakutkan yang dapat membakar segalanya dan menyerang Su Fang. Penguasa klan Dongyang juga melepaskan kekuatan ilahi dan artefak dao mereka. Tuan lain dari tujuh keluarga ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian mereka juga menyerang. Di antara ratusan lebih kultifator, ada lima supremasi abadi. Sisanya adalah kaisar abadi di atas tujuh jalan alam suci abadi. Ada lebih dari dua puluh kaisar abadi yang berada di puncak sembilan jalan alam suci abadi. Dengan banyaknya ahli yang menyerang pada saat yang sama, bahkan ahli seperti supremasi surgawi agung yang soliter pun harus mundur. Lautan pedang yang dibentuk oleh ratusan ribu pedang terbang Su Fang langsung hancur. Saat gelombang pasang serangan menelannya, dia mengaktifkan pil pedangnya dan melakukan perjalanan melalui kehampaan, langsung tiba di antara para penguasa klan Dongyang. Serangan para ahli meleset, dan puncak utama berguncang untuk beberapa saat. Seluruh planet besar soliter berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa besar. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Pil pedang itu menembakkan garis-garis pedang peraki, dan tiga tuan dari klan Dongyang tertusuk oleh pedang peraki. Mereka tewas seketika. Nak, beraninya kamu membunuh anggota klan Dongyangku. Mata pemimpin klan Dongyang terbakar amarah. Dia berbalik dan menyerang Su Fang. Astaga! Astaga! Su Fang menggunakan kemampuan swat pil untuk langsung melintasi kehampaan untuk menerobos kerumunan. Selusin ahli lainnya terbunuh oleh benang perak pedangki. Kalian semua, mundurlah, tuan, bentuklah formasi bersama. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerang. Sekelompok ahli yang basis budidayanya jauh lebih tinggi daripada Su Fang, termasuk lima supremasi abadi, tidak dapat melakukan apapun terhadap kultifator tujuh jalan dari alam abadi suci. Semua orang sangat marah. Pada akhirnya, di bawah komando Dongyang Lai, lima keagungan abadi membentuk segel untuk membentuk formasi besar yang membelenggu ruang tersebut. Di bawah belenggu yang begitu kuat, kemampuan pil pedang Su Fang ditekan, dan sulit baginya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Su Fang, aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan bagi jiwa keajaiban Klan Dongyang. Pemimpin Klan Dongyang tertawa dengan galak seolah-olah di ala penguasa kehidupan Su Fang. 1528 Di atas planet keagungan sunyi, tampaknya ada sepasang mata yang memata-matai Silen Grander Planet dari kehampaan. Suara Rohyuan berkomunikasi tanpa suara. Tuan muda dari Silen Grander Planet sungguh luar biasa. Saya mendengar bahwa dia dilahirkan dengan bakat untuk mengendalikan harta Dharma. Dia dapat mengendalikan seratus ribu pedang terbang pada saat yang bersamaan. Apa gunanya mengendalikan seratus ribu pedang terbang pada saat yang sama ketika dia menghadapi ahli sejati yang tiada taranya? Anak ini tidak tahu bagaimana harus bersabar. Dia sombong dan sombong. Dia sudah menjadi musuh bebuyutan Klan Dongyang bahkan sebelum dia mendapatkan pijakan di Silen Grander Planet. Hari ini, dia bahkan membunuh manajer Aola Disiplin. Dia tersesat kebenarannya dan tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas oleh Klan Dongyang. Saya mendengar bahwa anak ini mencapai puncak platform surgawi selama konferensi kenaikan surgawi di Istana Dunia. Dia memiliki potensi untuk menjadi ahli puncak dunia besar. Saya pikir dia memiliki kesempatan untuk menjadi daois dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Saya tidak menyangka dia akan begitu mengecewakan. Anak ini pasti akan mati. Dia tidak layak untuk kita perhatikan. Penampilan Sufang selama konferensi kenaikan surgawi Istana Dunia telah mengingatkan sosok-sosok tak tertandingi dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Para petinggi memperhatikannya dan diam-diam mengamatinya sebagai kandidat untuk posisi daois. Namun, mereka semua kecewa saat melihat penampilan Sufang. Di puncak utama, lima keagungan surgawi bekerja sama melawan Seven Path Sein Immortal. Betapa tidak tahu malunya seorang penggarap Silen Grander Planet. Feng Ling melangkah keluar dan melepaskan kekuatan dao bumi. Dia melepaskan aura yang menghancurkan bumi dan menyerang supremasi surgawi klan Dongyang dan klan lainnya. Kemudian, Tuoyu menyulut garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno dan berubah menjadi raksasa. Bantu Sufang Supremasi Langit Putih Istana Dunia memerintahkan para jenius Istana Dunia setelah ragu-ragu. Kemudian, dia membawa Lingyu, kultifator botak, dan yang lainnya. Istana Dunia sudah terikat dengan Sufang. Jika Sufang dibunuh oleh klan Dongyang, Istana Dunia akan hancur. Mereka hanya dapat membantu Sufang melewati krisis ini dan menunggu kembalinya supremasi surgawi Ji Hong yang abadi. Tentu saja, mereka tidak akan takut dengan balas dendam klan Dongyang. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa Sufang tidak akan diancam oleh lima yang mulia abadi. Jika bukan karena kompetisi murid Dao yang akan datang dan dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu dini, akan mudah baginya untuk membunuh lima bilangan prima surgawi. Sekelompok orang tidak berguna ingin membunuh Sufang. Li Haoji, penguasa lima racun, biksu agung, Bai Ling, kaisar Vermilion, yang mulia iblis Tongtian, dan ahli goblin besar lainnya semuanya menyerang klan Dongyang dan delapan klan besar bintang besar sunyi. Ledakan Gelombang kekuatan ilahi reinkarnasi muncul dari tubuh Sufang dan menyapu ke segala arah. Belenggu yang diciptakan oleh lima celestial primes hancur dengan suara keras. Ternyata Sufang telah mengaktifkan pedang reinkarnasi dunia bawah. Aura reinkarnasi yang menakutkan meledak dari pedang sepanjang tiga kaki dan berputar di sekitar Sufang, membentuk dunia reinkarnasi. Dengan peningkatan kultivasi Sufang dan selesainya roh Kidarma Ungu, kemampuan Sufang untuk mengendalikan artefak Dao telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pada saat ini, Sufang sepenuhnya mengaktifkan pedang reinkarnasi dunia bawah dan dapat mengaktifkan lebih dari 90 persen kekuatan artefak Dao tak tertandingi ini, hampir mencapai level kaisar dunia bawah. Namun, Sufang tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya, jadi dia hanya mengaktifkan 60 persen hingga 70 persen kekuatan pedang reinkarnasi dunia bawah. Artefak Dao macam apa itu? Bagaimana ia bisa melepaskan esensi pedang reinkarnasi yang begitu menakjubkan? Pedang ini jelas bukan artefak puncak Dao tertinggi. Ini adalah harta karun Dharma yang sekuat 10 artefak Dao agung. Esensi pedang reinkarnasi ini bukanlah reinkarnasi kekuatan super 4 musim milik penguasa. Pemimpin klan Dongyang dan empat celestial trimel lainnya terkejut. Kemudian, mata mereka berbinar karena keserakahan. Siapapun yang bisa membunuh Sufang akan mendapatkan harta karun Dharma tak tertandingi ini. Pemimpin klan Dongyang adalah seorang lelaki tua yang licik. Melihat keserakahan orang lain, dia langsung menggoda mereka. Bunuh dia. Mata keempat celestial primes dari klan lain bersinar merah. Mereka menggunakan kekuatan super terkuat mereka untuk menghancurkan Sufang. Apakah menurutmu aku, Sufang, lemah. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Pedang reinkarnasi? Reinkarnasi segel 4 musim. Niat membunuh yang ganas muncul di mata Sufang. Dia menyerang segel Dharma satu demi satu, melepaskan makna sejati dari reinkarnasi dao besar 4 musim, yang bergabung dengan esensi pedang reinkarnasi dunia bawah. Setelah pemahaman dan kultifasi hari ini, Sufang telah menguasai sebagian kecil dari reinkarnasi segel 4 musim. Meskipun jauh dari kata mendalam, dia bisa melepaskan sebagian kekuatan ilahi dari reinkarnasi segel 4 musim. Kekuatan ilahi dari reinkarnasi 4 musim dan esensi pedang reinkarnasi dunia bawah keduanya milik dao besar reinkarnasi. Keduanya dapat dengan mudah bergabung dan melengkapi satu sama lain untuk melepaskan kekuatan luar biasa. Siapa? Siapa? Kekuatan ilahi reinkarnasi yang halus menyapu dan membentuk domain di sekitar Sufang. Keempat Celestial Primes masuk ke dalam domain reinkarnasi, namun Ki mereka ditolak oleh esensi pedang reinkarnasi. Tidak hanya itu, kekuatan ilahi dari reinkarnasi 4 musim juga diintegrasikan ke dalam esensi pedang, yang membuat mereka merasakan perubahan 4 musim dan evolusi waktu. Kekuatan super, Ki asli, dan bahkan kekuatan kehidupan mereka mengalir dengan cepat. Dalam waktu singkat, seolah puluhan ribu tahun telah berlalu. Segel reinkarnasi 4 musim yang dipadukan dengan teknik reinkarnasi dunia bawah sungguh kuat. Kekuatan ilahi dari reinkarnasi dao besar penguasa 4 musim. Sudah berapa lama sejak dia diterima oleh yang berdaulat? Bagaimana dia bisa menguasai reinkarnasi dao besar 4 musim sedemikian rupa? Keempat Celestial Primes sangat terkejut. Mata pemimpin klandong yang juga dipenuhi rasa tidak percaya. Membelanjakan. Salah satu Celestial Primes ditangkap oleh Sword Essence. Sword Essence yang tajam dan mendominasi membelahnya menjadi dua. Roh vital yang sian juga tercabik-cabik oleh esensi pedang. Tiga Celestial Primes lainnya sangat ketakutan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Saozun, yang mereka anggap sebagai ayam yang lemah, ternyata bukanlah ayam yang lemah. Dia jelas merupakan binatang buas dengan taring ganas dan cakar tajam. Mereka bertiga segera mundur, mencoba meninggalkan area yang dicakup oleh kekuatan reinkarnasi ilahi Sufang. Namun, kekuatan ilahi reinkarnasi beredar tanpa henti. Begitu mereka terjebak di dalamnya, tidak mudah untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Sufang dah melangkah maju dan mengaktifkan tubuh emas tanpa bentuk. Tinjunya seperti artefak Dao yang kuat saat dia meninju tiga bilangan Prima Surgawi secara berurutan. Engah. Celestial Primes yang sedikit lebih lemah, pemimpin klan dari tiga belas klan besar di planet besar soliter, terluka parah akibat pukulan Sufang. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Sufang menggunakan dunia yin dan yang untuk membelenggu inti emasnya sebelum melemparkannya ke biksu itu. Dua Celestial Primes lainnya dikirim terbang. Aura mereka langsung melemah, dan mereka juga terluka parah. Dia hanya berada di tujuh jalan alam abadi suci, namun dia mampu menahan serangan gabungan dari lima alam surgawi. Salah satu dari mereka terbunuh, dan yang lainnya ditangkap hidup-hidup. Tidak heran penguasa mengambil seorang jenius yang tiada taranya sebagai muridnya. Setelah orang ini tumbuh dewasa, klan Dongyang tidak lagi memiliki pijakan di planet besar soliter. Pemimpin klan Dongyang sangat ketakutan, dan matanya bersinar karena kekejaman. Sekarang setelah segalanya berkembang ke tahap ini, dia atau Sufang yang akan hidup. Pemimpin klan Dongyang tidak lagi merasa keberatan. Sufang kejam dan tidak berperasaan. Dia membunuh pengurus balai disiplin dan membantai ahli dari tiga belas klan besar. Dia tidak pantas menjadi tuan muda dari planet besar soliter. Kultifator manapun di planet besar soliter dapat membunuhnya. Raungan gemuruh pemimpin klan Dongyang dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu menyebar ke seluruh planet besar soliter. Suara mendesing. Pasukan kultifator kulit hitam bangkit dari puncak utama. Semua pembudidaya ini adalah elit klan Dongyang. Masing-masing dari mereka berada di alam abadi surgawi, dan jumlahnya sekitar 30 ribu. Jelas sekali bahwa klan Dongyang sudah siap, dan mereka telah menempatkan 30 ribu elit mereka di sekitar puncak utama. Namun, itu bukan untuk membunuh Sufang, tapi untuk mencegah Sufang melarikan diri. Tapi sekarang Sufang telah menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan, pemimpin klan Dongyang tidak punya pilihan selain mengirim semua elit klan. Membunuh Sufang sama dengan, N garis bawah R. 30 ribu penggarap klan Dongyang membentuk susunan aneh dan membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, aura dan aura 30 ribu kultifator menjadi seperti satu orang, dan mereka bergabung untuk mengaktifkan kekuatan yang mengejutkan. Seni ilahi penggabungan besar. Sufang mengenali seni ilahi menusuk surga yang digunakan oleh para penggarap klan Dongyang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Grand Fusion Divine Art adalah teknik kuno yang dapat mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menyerang. Itu sangat kuat. Lima orang aneh dari Hantu Dao telah mengembangkan Grand Fusion Divine Art, dan Sufang secara alami sudah familiar dengannya. Klan Dongyang adalah klan paling kuat di planet besar soliter, jadi tidak aneh jika mereka menguasai Grand Fusion Divine Art. Namun, fakta bahwa 30 ribu penggarap klan Dongyang telah menggunakan Grand Fusion Divine Art pada saat yang sama mengejutkan Sufang. Jelas sekali, klan Dongyang telah melatih para pembudidaya ini dengan cermat sejak awal budidaya mereka. Mereka telah mengembangkan Grand Fusion Divine Art pada saat yang sama, itulah sebabnya mereka dapat mengembangkan Grand Fusion Divine Art hingga 30 ribu kultifator dapat menggunakannya pada saat yang bersamaan. Di mata para penggarap alam surgawi, para penggarap alam surgawi bulu hanyalah sekelompok semut. Namun, 30 ribu penggarap alam surgawi bulu dari klan Dongyang telah menggunakan Grand Fusion Divine Art, yang bahkan dapat menghancurkan bilangan prima surgawi. Sufang, meskipun kekuatanmu menantang surga, kamu tidak bisa lepas dari nasib dihancurkan hari ini. Bersiap untuk mati. Pemimpin klan Dongyang membentuk segel tangan pada saat yang sama, dan semua kekuatan serta aura dari 30 ribu penggarap klan Dongyang ditambahkan ke tubuhnya. Akibatnya, kekuatan pemimpin klan Dongyang tiba-tiba meroket hingga batas yang bisa dicapai oleh bilangan prima surgawi biasa. Auranya seperti longsoran salju yang melonjak dengan keras dan keras ke arah Sufang. Kamu memiliki Grand Fusion Divine Art, tapi aku memiliki Natal Divine Art. Apa menurutmu aku takut padamu? Sudut mulut Sufang melengkung membentuk senyuman menghina. Grand Fusion Divine Art adalah serangan yang memadatkan kekuatan banyak orang. Sufang juga dapat menggunakan harta karun Natal Dharma, pagoda 6 Jalan Suan Huang, untuk menambahkan kekuatan dan kisejati dari para ahli dan goblin besar ke tubuhnya. Seni ilahi Grand Fusion yang dianggap oleh pemimpin klan Dongyang sebagai kartu truf tidak layak disebutkan di mata Sufang. Seni ilahi Natal Dalam sekejap, pagoda 6 Jalan Suan Huang menggabungkan kekuatan Dharma dan kisejati dari 30 ribu ahli dan goblin besar ke dalam tubuh Sufang. Ledakan Di bawah seni ilahi Natal, aura Sufang meledak seolah-olah dia telah menjadi penguasa tertinggi dunia ini. Aura pemimpin klan Dongyang dan 30 ribu penggarap klan Dongyang ditekan oleh seni dewa tertinggi Sufang. Mereka hanya dapat menggunakan paling banyak 50 hingga 60 persen kekuatan mereka. Inilah kekuatan dalam mengembangkan Jalan Kaisar. Seni ilahi Kaisar yang dilepaskan dapat menekan seni ilahi dan kemauan musuh. Tinju Kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Kemudian, Sufang melontarkan pukulan dan mengambil satu langkah ke depan. Seperti seorang penguasa yang berada di atas kehendak surga, dia berhadapan dengan pemimpin klan Dongyang. Bang! 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 Aura mereka bertabrakan seperti gelombang pasang yang mengamuk, mengguncang langit dan bumi. 1529 Mereka yang menentang akan binasa, dan mereka yang menurut akan sejahtera. Pemimpin klan Dongyang dikirim terbang. Wajahnya sepucat seperai, dan napasnya kacau. Matanya berkilat tak percaya. Dia memandang Sufang seolah sedang melihat binatang buas yang menakutkan. 30 ribu penggarap klan Dongyang di belakangnya telah dikalahkan sepenuhnya. Setidaknya seperlima dari mereka tewas di tempat. Mayat mereka jatuh ke dasar puncak utama, dan sisanya terluka parah. Para penggarap delapan klan besar yang bertarung dengan penggarap istana dunia, Li Hao Ji, dan Big Goblin tersapu oleh dampak tabrakan tersebut. Sufang berdiri dengan anggun seperti gunung yang tidak bisa diguncang sama sekali. Seberapa mendominasikah menghancurkan seorang yang mulia surgawi yang memiliki kekuatan 30 ribu kultifator hanya dengan satu pukulan. Seberapa mengejutkan pemandangan itu. Seorang kultifator dari alam abadi tujuh jalan bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengejutkan. Anak ini sungguh luar biasa. Tuan muda dari planet besar yang sunyi pasti telah mengembangkan harta karun kelahiran. Di saat yang sama, pasti ada banyak ahli yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Itu sebabnya dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Sufang memenuhi syarat untuk menjadi seorang Daois. Dia layak untuk diperhatikan. Sosok tak tertandingi dari sekte Tian Ming Hao Chang yang sedang menonton dari langit semuanya terkejut. Sufang melepaskan Gui-Gui untuk membunuh para penggarap klan Dongyang, dan dia mengambil kesempatan itu untuk membunuh pemimpin klan Dongyang. Gui-Gui berubah menjadi lautan darah dan tersapu. Para pembudidaya klan Dongyang yang tersentuh oleh darah dengan cepat terkorosi dan berubah menjadi darah. Mereka kemudian dilahap oleh Gui-Gui. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Gui-Gui melahap lebih dari sepuluh ribu elit klan Dongyang, dan yang lainnya melarikan diri. Kita kalah. Klan Dongyang dikalahkan oleh seorang penggarap alam abadi suci, dan itu adalah kekalahan telak. Apakah surga akan menghancurkan klan Dongyang dan membuat kita menyinggung sosok yang tiada taranya? Pemimpin klan Dongyang putus asa. Jika kita tidak membunuh anak ini, klan Dongyang akan hancur. Tinggalkan silen grid planet dan undang para ahli tiada taraf dari dojo lain. Kita harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Pemimpin klan Dongyang juga merupakan sosok yang kuat. Bagaimana dia bisa menyerah ketika kelangsungan hidup klan Dongyang dipertaruhkan? Pemimpin klan Dongyang segera hendak pergi. Mencoba melarikan diri. Sufang mengaktifkan Illusory Fire Cloud dan menggunakan Illusory Fire Cloud untuk membakar matanya. Dalam sekejap, Sufang menembakkan dua nyala api dari matanya. Mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan seperti kilat dan mendarat di Patriark Dongyang. Mata terbakar surga. Bang! Api itu meledak dan berubah menjadi lautan api yang menelan Patriark klan Dongyang. Pemimpin klan Matahari Timur terus melepaskan kekuatan sucinya untuk menahan pembakaran api surgawi sembilan matahari. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan pil pedangnya dan tiba di depannya dalam sekejap. Patriark klan Dongyang telah memimpin pemberontakan. Bunuh dia! Suara agung Sufang yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di silen Great Star. Tangan kanannya, yang telah berubah menjadi cakar naga, meraih kepala Patriark Dongyang. Uff! Kepala Patriark Dongyang hancur seperti semangka. Sufang melambaikan tangannya dan menyimpan mayat itu ke alam naga sejati. Para penggarap klan Dongyang dan tuan dari tujuh klan lainnya dikejauhan semuanya ketakutan setelah melihat Sufang membunuh Patriark mereka. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki semangat juang sedikitpun. Mereka segera kabur dari puncak utama. Sufang sangat berbakat dan berkuasa. Dia juga sangat kejam. Dia adalah kandidat terbaik untuk posisi Pat Chosen. Kompetisi pilihan jalan belum dimulai. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Selain itu, dia bukan dari sekte Tian Ming Hao Chang, jadi kita tidak tahu banyak tentang dia. Kita perlu mengamatinya lebih jauh. Dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Para murid arogan di sekte itu akan menghadapi tantangan yang kuat. Bagaimana bisa seorang kultifator rendahan dari wilayah mistik Tandus di ujung dunia besar bisa bersaing dengan seorang jenius yang tiada taranya dari sekte Tian Ming Hao Chang? Di kehampaan yang tinggi di langit, para petinggi dari sekte Tian Ming Hao Chang berdiskusi secara diam-diam dengan roh baru lahir mereka. Beberapa dari mereka memuji Sufang, sementara beberapa dari mereka secara alami meremehkan Sufangda. Sufang mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman tipis. Kemudian, dia kembali ke puncak utama karena malu. Bersihkan puncak utama. Sufang menginstruksikan Zisatin dan langsung pergi ke gua tempat tinggalnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Sufang masih berada di bawah enam jalan alam abadi suci, dia telah membunuh iblis agung manshi dan kebenaran agung. Dia juga telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan hari ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan surgawi dan artefak dao yang benar-benar hebat. Zisatin dan para penggarap puncak utama lainnya, serta yang mulia putih dan yang lainnya dari istana dunia, memandang punggung Sufang dengan kagum. Berita bahwa Sufang telah membunuh kepala keluarga klandong yang menyebar ke seluruh silen grander planet bersama dengan suara agung Sufang. Namun, tidak banyak orang yang mempercayainya. Mereka mengira Sufang sengaja menyebarkan berita palsu untuk merusak reputasi dan moral klandong yang. Namun, ketika para penggarap klandong yang yang menyerang puncak utama dan para penggarap tujuh klan lainnya melarikan diri dari puncak utama, berita kematian sang patriark terkonfirmasi. Seluruh silen grander planet tidak bisa berkata-kata. Klandong yang adalah klan nomor satu di silen grander planet. Karena manajemen yang mulia Ji Hong yang lemah dan jarang menunjukkan dirinya, klan dong yang hampir memonopoli pusat kekuatan silen grander planet. Kepala keluarga klandong yang adalah yang mulia surgawi dan merupakan orang terkuat di bawah yang mulia Ji Hong. Kekuatan keseluruhan klandong yang tidak ada duanya di antara tiga belas klan besar. Sao Jun yang baru, seorang kultifator tujuh jalan dari alam abadi suci, telah membunuh patriark klandong yang dengan satu gerakan. Kekuatan dan metode kejam Sufang mengejutkan dan membuat ngeri semua orang. Klandong yang dan tujuh klan lainnya yang menyerang puncak utama bersama sang patriark merasa seolah hari kiamat telah tiba. Mereka selalu panik. Lima klan lainnya yang tidak menyerang puncak utama bersama klan dong yang bersuka cita. Hari berikutnya. Di bawah puncak utama silen grander planet. Hampir 50 juta pembudidaya dari klan dong yang, klan Duan, klan Wang, dan klan Ji berkumpul di tanah di bawah puncak utama dan berlutut ke arah puncak utama. Lima keluarga lainnya juga membawa ahlinya ke kaki puncak utama. Yang pertama datang untuk meminta pengampunan Sao Jun. Sebaliknya, yang terakhir datang untuk menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk pada klan dong yang. Pada saat yang sama, mereka juga datang untuk bersaing mendapatkan keuntungan. Klan dong yang pasti tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Tujuh klan lainnya juga akan dihukum berat. Jika mereka tidak datang sekarang, kapan lagi? Suara mendesing gelombang. Sosok Sufang muncul di langit dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat ke bawah seperti penguasa yang tiada taranya. Sebelum kemarin, Sufang hanyalah orang udik yang beruntung yang telah diterima sebagai murid oleh Yang Mulia Ji Hong. Saat ini, sosok Sufang tidak terlalu tinggi, tetapi di mata semua orang, dia seperti penguasa tertinggi yang mengatur segalanya. Sao Jun, maafkan kami. Salam, Sao Jun. Delapan klan yang berpartisipasi dalam penyerangan di puncak utama semuanya gemetar dan berlutut di tanah, menunggu keputusan Sufang. Lima klan lainnya juga berlutut dan menundukkan kepala untuk menunjukkan ketundukan mereka. Klan Dongyang telah menyinggung atasan mereka, dan leluhur mereka telah saya bunuh sama dengan N garis bawah satu. Saya bukan orang yang haus darah, jadi anggota klan Dongyang tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, kamu bisa terhindar dari hukuman mati, dan aku akan mengambil kembali semua kekuatanmu di planet Ji Hong. Suara Sufang seperti suara surga, menentukan nasib klan Dongyang. Para penggarap klan Dongyang menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang mereka miliki di masa lalu, setidaknya mereka mempertahankan hidup mereka. Tujuh klan lainnya, serahkan dua per tiga dari kekuatan, wilayah, dan sumber daya mereka di planet Ji Hong, dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Puluhan juta pembudidaya di bawah semuanya mengucapkan terima kasih secara serempak. Begitu saja, klan Dongyang, yang dulunya merupakan klan nomor satu di planet Ji Hong, menjadi klan biasa dan sepenuhnya kehilangan kejayaannya. Tujuh klan lainnya juga sangat lemah dan tidak lagi memiliki kejayaan seperti sebelumnya. Para penggarap yang tersisa dari lima klan semuanya memandang Su Fang dengan penuh harap. Klan Dongyang tidak diperbolehkan tinggal di puncak Dongyang. Klan Huo akan bertanggung jawab atas hal itu, lanjut Su Fang. Semua orang kaget dan tercengang. Klan Huo juga merupakan salah satu dari tiga belas klan di planet Ji Hong, tetapi peringkatnya berada di menengah ke bawah. Kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan klan Dongyang. Sekarang klan Huo tiba-tiba mengambil alih puncak Dongyang, rasanya seperti sepotong besar kue jatuh dari langit. Semua orang di klan Huo bingung dan tidak tahu mengapa klan Huo tiba-tiba menerima bantuan Sao Zun. Huo Liang sangat berguna bagiku. Memberikan puncak Dongyang kepada klan Huo adalah hadiahnya. Kata-kata Su Fang mencerahkan semua orang, dan mereka semua memandang Huo Liang dengan iri dan cemburu. Adapun Huo Liang, dia benar-benar tercengang dan hanya bisa tertawa bodoh. Dia hanya menjalankan tugas untuk Sao Zun dan mengumpulkan informasi, tetapi klan Huo telah menerima manfaat yang begitu besar. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Tujuh klan akan menyerahkan dua per tiga kekuasaan dan wilayah mereka. Kelima klan akan bersaing. Siapapun yang memberiku lebih banyak sumber daya dan bendaroh secara alami akan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan wilayah. Dengan itu, Su Fang hendak pergi. Pada saat ini, seorang kultifator wanita dari klan Duan di tanah tiba-tiba berteriak, Sao Zun menangkap kepala keluarga klan Duan hidup-hidup. Berapa besar yang Sao Zun ingin agar klan Duan bayarkan untuk pembebasan sang kepala keluarga? Kaki puncak utama langsung terdiam. Perhatian semua orang terfokus pada kultifator perempuan ini. Mereka diam-diam kagum betapa beraninya wanita ini berbicara kepada Sao Zun dengan nada seperti itu. Apakah dia tidak takut membawa bencana bagi keluarga Duan? Kultifator perempuan dari klan Duan ini sangat cantik. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, tapi dia adalah Dao Sein Immortal ke-9. Dia jelas merupakan seorang jenius yang tiada tarannya dari klan Duan. Di bawah tatapan semua orang, wanita itu sedikit gemetar, tapi dia masih menatap Su Fang dengan keras kepala. Su Fang tercengang. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mengirimkan suan guang dari tangan kanannya. Seorang lelaki tua dibebaskan. Itu adalah yang mulia dari klan Duan yang dia tangkap hidup-hidup dalam pertempuran kemarin. Su Fang melirik ke arah kultifator wanita dari klan Duan dan pergi dengan rasa malu. 1530 Semua orang di keluarga Duan menghela nafas lega. Kemudian, mereka menyambut leluhur mereka dengan penuh kegembiraan. Dengan yang mulia, bahkan jika mereka kehilangan kekuatan dan wilayah, mereka tidak akan menurun seperti keluarga lainnya. Para penggarap keluarga Dongyang dan enam keluarga lainnya meninggalkan puncak utama dengan sedih. Adapun lima keluarga lainnya, mereka gempar. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan wilayah. Di saat yang sama, mereka ingin mengjilat Saozun. Mereka menemukan kelemahan Saozun, keserakahan. Dan dia tampak sedikit bejat. Karena dia serakah dan bejat, tentu saja mudah untuk menghadapinya. Mereka bisa menggunakan kekayaan dan keindahan untuk menjatuhkan Saozun. Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan manfaat di Silent Grid Planet. Setelah berurusan dengan 13 keluarga, Su Fang kembali ke gua tempat tinggalnya dan memasuki dunia naga sejati. Su Fang tidak peduli dengan kekuatan di Silent Grid Planet. Dia terutama fokus pada kompetisi Dao Disciple yang akan datang. Esensi besi asal emas, pil yang besar, dan item roh serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang telah dirampas dari gudang harta karun perlu dicerna terus-menerus untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Kali ini, dia telah sepenuhnya merampas sumber daya keluarga Dongyang. Ditambah dengan 2 per 3 sumber daya dari 7 keluarga lainnya, itu bisa dikatakan merupakan kekayaan yang sangat besar. Sumber daya yang begitu besar membuat Su Fang lebih percaya diri untuk menghadapi bencana yang akan datang. Setidaknya selama puluhan ribu tahun, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber daya yang cukup. Setelah membentuk segel, tubuh Su Fang segera mulai hancur, dan dia dengan cepat berubah menjadi genangan darah. Gui-gui keluar dari barisan di samping dan juga berubah menjadi genangan darah, bergabung dengan Su Fang. Burung naga juga muncul di atas laut darah mata air kuning. Itu menyapu kedua mayat itu ke dalam laut darah musim semi kuning yang menderu, yang dengan cepat menimbulkan korosi dan menelan mereka. Kali ini, Su Fang membunuh total tiga yang mulia surgawi. Tubuh manajer punishment hall diubah menjadi genangan darah di tepi lautan pedang. Su Fang mengumpulkannya dan memberikannya kepada Bai Ling, Zhu Huang, dan Big Goblin lainnya untuk dibudidayakan. Dua mayat yang tersisa adalah milik Dong yang patriark dan ahli yang mulia dari keluarga lain. Mereka dibawa oleh Su Fang untuk berkultivasi bersama Gui-gui dan Long Niao. Klan Dong yang mengembangkan jalan api surgawi dari jalan api. Tubuh mereka tidak hanya mengandung kekuatan hidup dalam jumlah yang mencengangkan, tetapi mereka juga mengandung esensi elemen api dalam jumlah yang mencengangkan. Itu adalah sumber yang bagus untuk mengolah laut darah musim semi kuning dan yang meridian. Dragon bird juga bisa melahap esensi elemen api untuk tumbuh lebih kuat. Di kolam air liur naga, burung naga telah mengalami transformasi besar setelah melahap nagaki. Baru-baru ini, ia juga melahap sejumlah besar pil fas yang menyebabkannya mengalami transformasi lain. Dalam pertempuran ini, Su Fang tidak melepaskan burung naga itu karena dia ingin menjadikannya sebagai kartu trufnya. Burung naga saat ini dapat mengancam atau bahkan membunuh yang mulia abadi tingkat menengah. Panah burung naga milik Dewa Matahari memiliki efek pengekangan yang fatal terhadap para penggarap kejahatan dan iblis. Pada saat yang sama, kekuatan yang yang diserap burung naga dari api matahari ilahi juga sangat berguna untuk budidaya yang meridian oleh Su Fang. Oleh karena itu, Su Fang tidak akan menggunakan kemampuannya dengan mudah untuk saat ini. Kedua mayat itu dengan cepat terkorosi dan dimurnikan oleh laut darah mata air kuning. Kekuatan hidup dilahap dan diintegrasikan oleh Su Fang dan Gui Gui. Pada saat yang sama, Su Fang mengekstrak esensi elemen api dari darah dan memadatkannya menjadi bola energi untuk burung naga. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan hidup Su Fang meningkat pesat. Laut darah musim semi kuning juga berubah sedikit demi sedikit. Wilayah lautan darah terus berkembang. Kemampuan melahapnya dan samsara divine might juga meningkat. Basis budidayanya mendaki ke puncak alam tujuh dao dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah melahap esensi elemen api dari Patriark Dong Yang, Roda Yin yang dao miliknya juga terus-menerus menerobos yang meridian ke-45. Gui Gui dan Long Miao juga meningkat dan bertransformasi dengan cepat. Asteris hasil Setelah melahap mayat dua yang mulia abadi, sosok Su Fang terbentuk di laut darah mata air kuning. Benih api eksotis, pil yang besar Sambil berpikir, delapan benih api eksotis dan ratusan pil yang besar melayang di depan tubuh utama Su Fang. Tubuh utamanya mengambil benih api eksotis dan langsung menelannya. Dalam sekejap, tubuh utama Su Fang mulai terbakar seperti orang yang terbakar. Gumpalan api menggulung dan melilit pil yang luas, menyedotnya ke dalam nyala api. Ternyata Su Fang berencana melahap benih api eksotis untuk mengolah tubuh kekaisaran awan api. Pada saat yang sama, dia juga berencana menggunakan kekuatan benih api eksotis dan pil yang luas untuk menerobos yang meridian ke-45. Su Fang berencana untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan ke transformasi kelima sebelum kompetisi daois. Dengan cara ini, kekuatannya akan mengalami transformasi besar lainnya, dan dia akan mampu menjadi juara kompetisi daois dan mendapatkan blut jade. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat tubuh utamanya sedang berkultivasi, klon terbentuk dari air darah di sekitarnya. Mereka keluar dari air darah dan duduk bersila di atas lautan darah. Klon air darah ini digunakan untuk mengolah teknik penyusutan kehidupan, interpretasi sejati etiril, dan teknik budidaya lainnya. Ada juga ribuan dewa yang yang memahami segel reinkarnasi empat musim di lempeng darah iblis surgawi. Air darah tersisa kurang dari 10 ribu kaki di sekitar tubuh utamanya. Su Fang menggunakan pikirannya untuk mengumpulkan sepotong logam seukuran wastafel. Sepotong logam ini adalah emas gelap. Itu adalah Golden Origin Mother Steel yang diarampas dari gudang harta karun Silen Great Planet. Su Fang berencana menggunakan baja induk asal emas untuk mengolah tubuh biduk emas tanpa bentuk. Golden Origin Mother Steel adalah material yang terbentuk dari unsur logam asal dunia besar setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah harta karun berelemen logam dari dunia besar. Golden Origin Mother Steel mengandung unsur logam yang murni dan melimpah. Biasanya digunakan untuk menyempurnakan artefak dao. Bahkan jika sedikit Golden Origin Mother Steel dimasukkan ke dalam artefak dao biasa, itu akan mengubah artefak dao biasa menjadi artefak yang luar biasa. Kualitas dan kekuatannya akan berlipat ganda. Namun, bagi Su Fang, menggunakan baja induk asal emas untuk memurnikan harta Dharma adalah hal yang sia-sia. Dia bisa menggunakannya untuk mengolah tubuh biduk emas tanpa bentuk. Ini juga akan sangat membantu dalam budidaya benih dunia. Setelah air darah berjatuhan beberapa saat, berubah menjadi warna perunggu emas. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan tubuh biduk emas tak berwujud dalam kondisi laut darah Aceron. Dengan cara ini, dia bisa menyatu lebih baik dengan baja induk asal emas dan dengan cepat meningkatkan tubuh biduk emas tanpa bentuk. Air darah membungkus Golden Origin Mother Steel dan menyedotnya ke dalam air darah. Itu mendesis dan merusak baja induk asal emas. Meskipun kemampuan melahap laut darah Aceron sangat kuat, tidak mudah untuk melahap baja induk asal emas. Itu tidak seperti melahap tubuh seorang kultifator, benda spiritual, atau ramuan yang dapat dimakan dan digabungkan dalam beberapa hari. Mendesis gelombang. Permukaan baja induk asal emas secara bertahap terkorosi dan berubah menjadi cairan emas gelap. Itu meresap ke dalam air darah dan menjadi bagian darinya. Setelah menghilangkan kotoran, sari unsur logam di dalamnya menjadi nutrisi bagi tubuh biduk emas tak berbentuk. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan benih dunia dan menyerap esensi unsur logam dengan gila-gilaan. Benih dunia ditutupi dengan lapisan kilau logam. Sekitar 50 tahun berlalu. Tubuh asli Su Fang dan Dopelganger air darah hancur dan berubah menjadi air darah. Mereka bergabung ke dalam laut darah aceron emas di bawah. Dalam sekejap. Seluruh laut darah mata air kuning telah berubah menjadi lautan emas yang samar. Tidak seperti sebelumnya, yang hanya berupa lapisan di permukaan saja. Sebaliknya, warnanya kemasan samar dari dalam hingga luar, seolah-olah terbuat dari kuningan cair. Suara mendesing gelombang. Air darah emas berputar dan dengan cepat mengembun ke wajah, kepala, tubuh, dan kaki Su Fang. Dalam sekejap mata, Su Fang berubah menjadi manusia perunggu emas. Setelah melahap baja induk asal emas, tubuh biduk emas tak berbentuk telah berevolusi ke tingkat yang benar-benar baru. Pada saat ini, seluruh tubuh Su Fang, dari dalam keluar, berada dalam kondisi logam. Sungguh keadaan yang luar biasa. Saya tidak menyangka tubuh manusia memiliki potensi sebesar itu untuk berubah menjadi keadaan logam yang aneh. Merasakan perubahan mengejutkan di dalam dan di luar tubuhnya, Su Fang juga terkejut. Dia mengaktifkan kemampuan tubuh biduk emas tanpa bentuk. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sekuat artefak Dao. Su Fang yakin bahwa dalam keadaan seperti itu, bahkan ahli tak tertandingi seperti keagungan surgawi Ji Hong dan keagungan surgawi pedang Chi tidak akan mampu menghancurkan tubuhnya dengan serangan penuh. Selain tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam, dia bisa pulih dalam sekejap. Kemudian, lengan Su Fang terus berganti. Terkadang, mereka berubah menjadi pedang tajam, terkadang menjadi pedang, kapak, palu, dan bentuk lainnya. Dia bahkan bisa berubah menjadi besi cair. Dia tidak hanya bisa melepaskan aura dewa berelemen logam, tapi dia juga bisa membuat domain berelemen logam, mengubah semua yang ada di dalam domain tersebut menjadi logam. Bagus, bagus, bagus. Tubuh biduk emas tak berbentuk sungguh luar biasa. Tubuh biduk emas tak berbentuk bersifat defensif dan ofensif. Itu kuat dan unik, dan Su Fang sangat senang. Namun, tubuh biduk emas tak berbentuk milik Su Fang masih jauh dari kata matang. Dia masih perlu terus melahap metal esens untuk terus berkembang. Pangkalan kultivasi saya akan mencapai puncak tujuh jalan alam abadi suci, dan yang meridian ke-45 akan segera lahir. Yang kurang dari saya adalah kesempatan untuk menciptakan yang meridian baru. Gui Gui, Long Niao, Sister Bai, Su Huang, dan kekuatan Big Goblin lainnya, Li Hao Ji, kekuatan penguasa lima racun, dan kekuatan komandan junior semuanya telah berubah. Dengan panen yang begitu besar, perjalanan ke sekte surgawi cerah takdir ini tidak sia-sia. Saat ini, suara Zizan datang dari luar gua tempat tinggalnya. Tuan Muda, seorang kultifator dari Dojo Surga Pertama telah datang berkunjung. Dojo Surga Pertama Dojo Surga Pertama terletak di benua material yang dikelilingi oleh 80 bintang di sekte surgawi cerah takdir. Itu juga merupakan inti alam mistik Dojo dari sekte surgawi cerah takdir. Dojo ini dikenal sebagai Dojo Surga Pertama, itulah asal mula Dojo Surga Pertama mendapatkan namanya. Su Fang meninggalkan alam naga sejati dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya, tiba di aula puncak utama. Kamu adalah Tuan Muda dari Dojo Agung. Pendatang baru itu adalah seorang pria berjubah putih. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun. Dilihat dari penampilannya, dia jauh lebih tua dari Su Fang. Namun, dia memiliki aura yang menghina. Cara dia memandang Su Fang memberikan perasaan superior. Saya Su Fang, jawabnya dengan dingin. Apa masalahnya? Memekik gelombang. Pria berjubah putih itu mengeluarkan kartu emas. Kata-kata, Surga Pertama, diukir di bagian depan dengan motif abadi, sedangkan bagian belakangnya memiliki gambar istana yang megah. Dojo Surga Pertama telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan bagi para jenius di Kota Takdir. Semua jenius di 81 situs diundang untuk hadir. Undangan Jihong Dojo awalnya untuk Dong Yang Lai. Karena Dong Yang Lai dibunuh olehmu, wajar saja jika kamu menggantikannya. Perjamuan akan diadakan setengah bulan dari sekarang. Bawalah para jenius dari Dojo Agung bersamamu ketika saatnya tiba. Jangan terlambat dan orang lain akan menertawakan Anda. Pemuda berjubah putih itu melirik Su Fang dengan pandangan menghina sebelum pergi karena malu. Terima kasih telah menonton!